what hukuman mati coba coba gue cek halo cek cek saya geratur radio halo halo cek halo guys halo guys cek saya geratur radio ini kenapa coba Aesha trauma katanya anak-anak gue katanya ngandra RS gila lu ya eh Aesha Aesha nangis-nangis takut gagal nikah katanya takut dia kemati goblok kasihan gimana ini coba enggak gue jemput lu ya semua bangsat enggak gue nanya doang kenapa kalian nyandra RS sampai RS kayak gini nih trauma katanya oh iya suara game lupa gue mana dicengin gue ke radio tau eh kata Aesha dihukum mati enggak enggak gane guys dihukum mati katanya ah serius dihukum mati oh gue tewek gue tewek Aesha panik cowok Aesha panik iya 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 i jangan gitu kok oh gak ada suara guys oh iya maaf maaf aku tahu nama samarannya Bang Jun siapet 5 menit lagi dihukum mati buah Esa mati 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 ayo gila ayo gila ayo gila ayo gila apa sih jadi jadi idiot aku jadi emang Jerry ayo mau kesana nggak mau dikumpulkan untuk cuy ayo punggup gila dan yang mau dikumpulkan ngapung kesana ya wede wede gua masih gak mau kehilangan lu gane Oke makasih banget apa-apa biar nanti itu please nanti gak ada yang bisa disalahin lagi kalau ada jeloh apa ayo naik Oh shit oh shit oh shit umpung-pung-pung-pung-pung-pung-pung dukung gantung gane gila best friend gue jangan bilang jangan 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 ya nggak jadi nikah dah udah lama wante aja dah nggak mau sama-sama Sunda Teg kata Esa eh lu ganti posisi ganti ya Teg woi radio kalian kondisinya terlebih aja ya jangan jangan jalan di pederal eh bisa masuk ke pederal itu bilang-bilangnya gimana gue bilang aja gue bawa direktur medis gitu ya juga mau wantek aja ya kadang bisa ganti gane lagi selain wantek mukanya aja mirip pic enggak ainship yang baru Esm lindo Oh pekerja Hai eh begini 1976 polisi-polisnya udah pada berdoa katanya kanan kanan eh dikunci cok bilangin dong soko coba keluar 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 dong mana ini tadi yang gendongku siapa ga ada berdoa aja nanti kalau ini ya udah mau digantong tuh ya halo pak pol halo pak pol halo pak halo pak saya dari keluarga yang ini pak yang tersangka sama saya bawa direktur MS nih halo pak halo halo pak siapa tuh saya sagara pak oh sagara saya salpano biasa salpano ini 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 pak saya bawa direktur MS nya pak suami lo pengen digantung diri jangan dong jangan dong jangan dong mana-mana berbicara yang pengen saya lakukan terus oh iya tadi kabarin gitu seperti itu oh ini juga ikutan nih rambut pera nih rambut pera juga aku mati aja pak mungkin ya padakannya lupa untuk menyampaikan atau mungkin memang udah menyampaikan tapi ada yang tidak tahu apa sih bayu gila bayu gila seperti itu apa sih guys bayu gila bayu gila guys halo halo iya baru masuk pak gimana gitu eh guys like dulu dong like dong emang saya sudah konfirmasi kepada bapak kan untuk melakukan hal seperti ini mungkin daripada akannya lupa atau mungkin dari pihak polisinya juga sudah ada yang disampaikan daripada akannya cuman lupa juga iya 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 karena aku udah bilang kemarin bahwasanya untuk ke aksi kemarin tuh boleh gapapa jadi aku bilang kemarin itu aku butuh persetujuan nyari konges lainnya juga iya cuman aku kan gak tahu misalnya memang ada persetujuan yang emang harus diiniin soalnya bapak kan pas itu oh oke oke sih aku gak baru boleh kak bapak kan baru jadi yang saya lakukan ini karena paling terlalu disumpahin lagi ya sama sama netizen rp jangan eh jangan konteks kalau ngomong gue punya ide yang jumlah apaan sih ngomongnya siapaan 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 sisi tapi dia dhk 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 itu ada dhk dhk tapi bisa gue ngobrol sama dia dhk dhk bisa ya 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 demons ya lu serius dulu, sampe di naris tangan kalo kan BM1, BM1, ada BM1 gak ya? BM1 setau gue tuh paling nomor 1 gitu on top ya BM1 yang nomor 1, lu ah gak punya idiot emang gapapaan, 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 orang gua mah belum nikah oh iya, yaudahlah notice weh, nape? nape, pano? itu, ayo naon itu itu, ayo naon itu itu apaan? enggak, emang bukan sebetulnya, bukan ngeprank gitu emang beneran? eh paman, paman, paman emang pengen lamar paman, paman ah, buka, 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 kesini, kesini, kesini namaran, cuman, strateginya kayak gitu oh, udah nikah belum? belum pak nah itu, bisa jadi referensi itu nah iya, tau udah nikah, terus istrinya udah hamil, jangan ngetengatin orang pak sabar takut gitu eh, lu liat dah lu liat perbedaan juga sama lu nih sumpah pacat apa ya, mukanya gua sama lu itu bener-bener bagus gua daripada lu, pung ah, pacat ih, sumpah soalnya gua gangster abis apaan nih gangster kok tangannya robot tuh kalo nembak ke bengkok tuh mau nyobain dibukul gak pake tangan kiri ini sakit ya apalagi nih pak kalo misalnya sagara ini ya, ada autonya auto tiba-tiba gerak-gerak gitu maju mundur dengan kencang apalagi apalagi kalo sagara itu lagi onani pake tangan robot iya, ada autonya ngocok diam aja udah gerak sendiri dia ga lecet ga lah kan pake pelumas iya hai onni-chan angga telah meng-donate 10 ribu pung cicil utah prank putus dan selingkuh taruh ujung-ujungnya marah-marah beneran anjing di prank kayak begitu mah rade-radinya hilang itu yang kayak gitu tadi apa sih pung ya? kalo di mobil ya? apaan? vibrator gerak-gerdu bukan vibrator gerak-gerdu apa sih? torsi ya? eh oh iya torsi torsi ya? iya iya ga sih? bener ya? nah iya torsinya itu nah bisa itu kan torsi kencangnya segitu uuuuuh berapa langsung sih tangannya nih? pak kayaknya bisa nembak malah pak tuh nembaknya wah bisa berapa meter ya pung ya? ga salah ya? 10 meter ya pak langsung tebus tuh ke mulut lagi udah jauh anjir range nya udah lebih dari python anjir di jorok jorok parah jorok lagi pak jadi gini pak pak ini ya baksanya pak udah mulai tua udah mulai menikah makanya joroksnya masuk kayak gini joroks bapak-bapak joroks-joroksnya gitu waktu muda pak ih jorok banget jorok banget sekarang masuk pak dia kalo joroks-joroks kayak gitu kayak gitu pak eh pak bapak kan polisi nih pak bapak kan bisa ga? bisa ga bapak bapak emang ranah polisi yang ga dibuat main-main sebenernya tapi ini kayaknya sih bagus untuk dilakukan sih pembakannya tadi pada kau lho saya gatau apa-apa pak itu atasan wah bapak ga bisa ya pasti ga bisa yah bapak saya baru lagi pak aduh apa baru? berapa lama pak? berapa ya? keminggu keminggu? iya pak wah bapak betah-betah ada pak disini pak iya pak ada bono gak pak? eh lu tau gak? bono gak ada ga ada apa? berusin gak isi kok sosok mau nunduk aku meresapi itu kok ketau-tau mula terus di sms nih wis wis keluar kayak gitu bakalan dikuat ha 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 plot twist ngakak aku cocok dia kan suka gitu tuh baru bawa si kota udah dapet tuh iya drama maker besar ya katanya dia pas lagi awal mulai itu dia dakwa cow katanya aduh gg 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 gimana pertanyaan dah isiko dah kok 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 sini lah kok 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 isiko kan yang mau dihukum mati anjing iya pung lu tau kan SOP polisi dari dulu anjir kalo penyanderaan lebih dari 20 orang tuh dihukum mati pung mereka bahkan nyandera 20 orang lebih kita gak akan bisa ketemu gane lagi tuh bukan ketemu gane doang keluarga kita yang di dalam semuanya dihukum mati pung patah polisi nya ya terus gimana dong yang tersisa ya kita-kita doang pung mungkin ada siapa key udah keren udah udah bagus belum pemain membantu gua bagus sih udah bagus terus gimana pung apa lebih baik kita bubarin aja keluarga ini pung ya dari dulu dari HMC sama gue kok dia yang nyelamatin gua waktu titik gua mau dipotong gua juga gak habis pikir pung apa yang dilakuin omak keluarga kita pung agar ngapain sih nyandera-nyandera iya kenapa nyandernya banyak banget orangnya anjing goblok jadi kayak mereka itu seolah-olah lupa dengan SOP kepolisian gitu idiot banget anjing dikira bercanda apa polisi bisa bercanda makanya pung gimana ya pungnya kita gak mungkin bangun keluarga ini lagi dari NOP gua gak mau gak hanya dihukum mati gua pengen kita adain rencana prison break kalau misalkan diri dibawa ke tengah-tengah kita rencanain prison break so gimana rencana lu ngeluarin mereka 20 orang inget yang waktu HMC HM boy mau dihukum mati itu yang terjadi apapun yang terjadi tetap dihukum mati tapi kita salah dengan rencana kita gak ngerangkul semua kelompok yang ada di kota sehingga polisi mendapatkan bantuan dari kelompok lain nah kita harus kita harus bisa ngerangkul semua kelompok yang di kota biar polisi itu bener-bener sendiri dengan waktu yang mempet gini pung bisa usah bisa oke mau kita kabarin dari sekarang pung gua kabarin dari sekarang ini eh MAP 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 tadi ada lalat ke kepala MAP MAP kayak Allah Pak itu bukan solusi pung itu lu tonjok oke sebuahnya terima kasih ya kita akan melakukan prison break gak tau tetep emang ini oke Nek oke Nek tenang aja Nek disini gua bakal aja dingin hei kone jam meseji Jokowi Megawati telah mendonet sepuluh di mengekalkan ke polisinya Pung lalu bersandiwara sandiwara sandiwara ngapain dulu sandiwara nangis apa sandiwara pura-pura ini gak terima di pulang ini udah kayak gini banget ini udah gua banget ini kayaknya iya betul tinggal hapus tato tinggal hapus tato jadi bapaknya sih nah jadinya gimana ini serius nih apa Jun ya tetep bilangnya katanya di ini katanya lu kena semuanya kita semuanya kena oke semuanya kita kita akan batai polisi f**king f**ks yang ngomong f**king polis co emang emang kayak gitu maksudnya maksudnya kayak dia ngecape-cape ini padahal kan definisi kan gua lagi mencoba menjari dia bilang katanya kalau misalnya ada kejahatan yang lain terbackup lah itu mah urusan mereka kan bukan urusan gua maksudnya ya polisi juga harusnya bisa ngeplot-ngeplot bagian yang emang harus diselesaikan siapa yang mau emang kriminal kota besar kayak gini kan yang ada di lapangan kalau kriminal di kota ini yang sebesar ini karena dia gak ikut andil jadi dia lebih ngerasa aku diprank iya dia mau penyanderaan yang asik seperti ya seperti penyanderaan bang besar kabur dah 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 jadi gimana keputusannya di tempat belum tahu belum tahu dia lagi diskusi kita udah lembutan ini udah sih kalau udah 50 bulan gini kalau udah lembutan kayak gini kalau dia masih ngasih penjara yang lama gua sih gak mau terima sih ah ini tuh terima aja lah rom ini udah sekarang kita udah holding style 60 bulan ini eh kalian SOP aja nih ya kalau gua kasih tahu menyadar lebih dari 20 orang tuh udah dihukum mati 3k berhaut ventilasi seperti isko iya kan itu bukan maksudnya kalau definisi penyanderaan tuh yang kita emang tahan semuanya kita rugiin jadi penyanderaan apaan sih isko sekarang aku tanya apa definisi penyanderaan tuh here we go again tuh ngodongin warga terus lu bluetooth terus lu bisa penyanderaan bukan itu nah kita gak bisa sesuatu emang gak bisa malah dia yang dikasih sesuatu gak ada malah dia yang dikasih sesuatu apakah kejadian dylan dan rehan akan turulang kembali karena aku aku terjebak karena polisi kena prank aku terperang yaudah gini akan kegane dan isko nasibnya menjadi rehan dan dylan jadi kalian ngeprank polisi kita gak ngeprank coba kalau ngeprank itu lucu 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 ini serius aja ya enggak polisinya ngerasa ngeprank jadi dia katanya udah buang-buang waktu gua udah bisa ngerespon bang segala macem tapi kenapa harus ada kayak gitu ayah bentar jangan ke rencana kita eh ngerespon penyanderaan prank eh caranya gini cu oh gitu polisi ngeterima dengan hal itu ya bagi roko dong kita harus jalankan dengan anak kita betul 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 iya betul juga ayo sekarang misalkan gua menyamar jadi jendral junjo barak lu anak gua gimana ayo subuh setuju lah nah anak lu kan si Gumi ini 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 iya gapapa dia cewek kok Gumi sih iya kalau Gumi bukan Gumi bukan Gumi Gumi anjir bilang aja lu ngincar itu Gumi kan lu iya iya kemarin waktu nikahan itu kan lu apa lu Gumi nih isko gadang lu ngebetak ya iya pengen ngebetak kalo ngomong lu pengen ngebetakan lu pengen ngebetakan lu pengen ngebetakan lu pengen ngebetak lu tau aja lah kagak mungkin kagak lu kagak ngebetak tapi malu-malu tapi ga enak tapi ga enak katanya mau dibawa ke bulok betul ga enak samaan ditikung soalnya katanya awalnya mau ama isko kok jadi gimana cok apa sih tolong kok lu ketawa sih orang keluarga lu mau mati tadi sedih lu apa nih dibahasnya ga kesayang keluarga lu iya gelas solusi dari gua gitu kita pake cara yang kayak 2 tahun yang lalu apa tuh saat boy dihukum mati semua kelompok kita satukan kasih kopas untuk penerang federal iya itu bukan kopas cowo itu ide tadi gua ngomong gitu ke dia asyik solusi dari gua langsung diambil Ali langsung diambil Ali semasalah gua tadi kalo ngomong itu kayak gimana ide gua gini ikutin gua gua punya ada ventilasi rahasia oke oke mana sko gimana sko di atas di atas iya 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 dimana sko iya 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 mana sko ikut cuman ikut cuman gimana Melanie gimana sko ikut cuman gimana sko ini federal NUPA bukan kampo ya lo naik dimana sih kalo tapi kan ada di berita-berita orang bisa lolos dari penjara ada dari WC nya digeser-geser iya WC gimana sih lo gak masuk akal kalo dari WC masuk tempat-tempat tobang thai segede kecil banget masa lo bisa di atas ada jendela tuh yang kotak kecil tuh mana mana itu ayo terobong asap penyaringan udara bisa ini bisa lah terobong asap ini kayaknya bisa deh lompat dulu co, lompat dulu co, lompat, lompat gendong gua, gendong gua lompat aja co, lompat, gendong gua co, biar gua buka dulu nah besi 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 gendong tiga co aws kubung, nih dibuat lagi sama paman selesai apa co, apa sih lo, nah tanggutannya pegangin pegangin gendong, gendong, gendong gendong, gendong gendong, gendong, ada cowok yang tangan ke atas yang kayak nyabut lampu gitu bahwa apa si namanya lagi gendong Hai nah saya dimiadimnya Hai 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 gak masuk akal Eh bisa-bisa nih bisa dikenal bisa kan bisa bisa coba ya coba ya coba cepet coba ya coba ya ini gugulnya mana nanti oke 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 buru-buru goblok cepet 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 coba 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 kok buruk kau alaman cikgu duluan ya dadah 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 kok dadah bangis kok dadah bangis kok terlaluну ke tabe bu glitch aku buruk kau ganti ansonde a ketawan anjing gantian skos ayo lanjut 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 siapa lagi siapa lagi contoh kenapa duluan siapa mau duluan mereka juga Behavior tak hanya ada kita tinggalin bisa aw看 Bang Jun, Bang Jun, Bang Jun, Bang Jun, Bang Jun katanya pendukang Oh di lu terakhir, yaudah yaudah Siapa lagi Cok? Siapa lagi Benji? Eh Junet, Junet, Junet Junet, Junet, Junet Biasanya Junet Apa Cok? Ini siapa? Udah Aku nggak nampak apa-apa weh Weh Siapa tuh weh Aku nggak kelihatan ini Dia dimana paman? Tidak tau aku nih Bener aja beda-beda Jolong nggak kelihatan adik gua Ya begini kan nyampe gue Nggak bisa Ini ada orang Cok nih tuh Iya Cok, ada orang tapi ilang semua Wih senjata senjata Wih senjata senjata Kenapa? Ngesin Oton 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 Sumpah kepadanya Pak Wih bing ΜySed 1 Orangan gane dari mau udah pada berdoa tuh gimana dong udah pada berdoa mah keluar dulu keluar ayo sini Pak bu keluar-keluar dulu itu ada yang pingsan bukan bu jadi penjara bu sini sini keluar Pak Pak boleh tolong masuk dalam dulu Pak iya pak padahal gue nggak ada penjara pengen ayah gue sama anak-anak misi pak polisi ini masuk dulu hai 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 ini aku nyari Oh bisa dikit aja emang sama semua orang cok gendong gue sakara 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 gendong gue ayo ayo sini sini itu matraknya juga polisi halo pak ini kamu gondrong bentuk 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 gak ada bisa co bisa ada pak bal bal tuh bentuk co itu kok saya iya gondrong kenapa nih gue mau dihukumati ke gue siang deh oke agar sehat agar sehat agar sehat kenapa pak kenapa pak buka maskermu ada hubungan kamu sama daka sama siapa daka gak ada hubungan apa apa pak cuman kenal doang kenal doang saya sama daka kenapa 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 pak kenapa pak ada hubungan ada hubungan apa kalian sama daka sama daka kita sama daka cuman kenalan doang pak kenal 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 apa kenal kenal seling ketemu aja di kota di jalan dia kadang suka mampir ke daerah kota gitu terus mudah sih pak gak ada hubungan gak ada hubungan spesial orang saya masih normal kenapa kenapa keluar ngomongan dia si si daka seperti kalian ngelakuin hari itu si daka maksudnya padaka mensetujui gitu pak iya ya mungkin dari padakanya kali pak dia ngerasa sepemikiran kali ya sama kita tapi gak sepemikiran sama bapak bapak maksudnya gimana ya pas kita pas kita ngobrol sama daka mungkin padakanya sepemikiran sama kita kita ngelakuin gini gini untuk apa segala macem tapi dia gak mikirin resiko yang terjadi kayak bapak bapak ini kali pak kamu gak mikirin resikonya juga ya saya mah ikut ikutan doang pak iya saya tanya kamu sama yang lain gak mikir resiko juga enggak kayaknya pak anak-anak pada otaknya pendek semua terus jadi gak temen-temen saya kena hukuman apa pak oh makanya kamu gak mikir kamu ya mikir sih pak cuman ya coba rs itu punyamu iya paham pak punya presiden ya dokter itu bapakmu saudaramu keluargamu ayahmu apa siapa kalian tahu semua kenal semua kalian gak enggak fungsi kota mati betul bener ya ini buat apa buat ketawa-ketawa aja buat ngelamar itu dia katanya mau ngelamar yang dari pihak rumah sakit yang tahu siapa dari pihak rumah sakit gak ada pak asik temen sumati berapa orang kamu saudara di dalam situ orang gak tahu apa-apa keluargamu bukan bukan saya gak punya keluarga di rumah sakit siapa yang tanggung jawab jagoan tanggung jawab ya gane pak dia yang kan yang mau ngelamar dan dia yang punya ide kira sebagai orang yang kamu bawa support aja itu orang-orang di federal semua isinya support berarti ya jadi masuk sumur masuk sumur semua betul bener pak lompat jurang lompat jurang semua betul bener kalau saya kubur semua ini masuk kuburan semua jangan pak kalau dikubur gak ada cara lain emang pak rumah sakit adalah tempat atau titik vital ya pak saya paham pak resikonya segala macem ah ya titik vital dan itu yang bener-bener salah kita pak orang sakit orang mau diobatin butuh pertolongan pertama di luar ada kecelakaan di dalam lagi nangani operasi lens sebagian mati total kegiatan daripada saat itu jika kalau terjadi operasi ada tiga orang operasi disitu mati total tiga orang mati disitu di luar ada kecelakaan bertabrakan beruntung lima puluh mobil tabrakan lima puluh orang mati disitu kalau satu orang satu mobil satu orang betul? betul pak ah berarti kalau masuk sumur masuk sumur semua ya pak cuman cuman kami minta cari cara lain apa untuk menembus kesalahan itu pak apa? ya jawab kamu sama Daka main apaan kalian sama Daka? gak main apa-apa sama Daka pak? teman gak mau gak bisa saya kalau cuman gak main apa-apa cuman teman-teman cuman gak mungkin ya emang friend by friend aja pak karena kan emang tujuannya pun buat ngelamar pak bukan untuk mengambil keuntungan segala macem iya loh itu mengambil keuntungan dong apa keuntungan yang bagi kami? kami gak minta apa keuntungannya bagi kalian kalian bisa senang-senang hahihihahi nyatakan bahwa ini adalah bercanda itu satu kedua lamarannya menjadi wah epic ini lamaran yang dirugikan semua orang kalau kalian gak main apa-apa berarti Daka ini memang tolol ini gak berani mengiakan coba pak tuh ngomong sama Pak Daka nya dia mengiakan saya gak tau otak pemikiran dia kemana kan itu surut surut cabut itu Daka daripada saya potong lehernya hahahaha nanti urusanmu sama saya Daka hahahaha Daka omong gimana sebut main apa kalian sama Daka saya gak main kami gak main apa-apa pak mungkin bukan kamu mungkin bukan kamu yang lain main gak? nah saya gak tau itu saya sama Daka cuma temenan doang saya juga kalau misalkan interogasi sama dia selalu dilama-lamain kayak sengaja gitu pak tolong ini ini keputusan keputusan kepolisian berada dari jawaban kalian main apa sama Daka saya gak ada main apa-apa pak sama Daka serius masa Daka juga mau-mau aja pak makanya kan harusnya dia gak telol kan harusnya dia kan gak bodoh ini polisi kan dia itu betul kan betul saya udah capek banget soalnya ngadepin orang itu bener saya gak bong ini malah makin makin runcing insting saya ke Daka gara-gara kejadian ini makanya kok bisa dia menggiatkan mungkin mungkin saya akan ngobrol lebih lanjut tentang Daka kalau misalkan kita berdua pak gimana pak kalau berdua saya bakal ada yang ngomong lebih lanjut sekali pak tentang Daka sama siapa sama saya iya saya takutnya yang rakan-rakan papa disini pada denger bertiga berempat sama saya berlima sama kamu berdua pak enggak bertiga kalau gitu saya gak kerja kayak Daka bertiga kalau gitu pak bertiga kalau gitu pak bertiga iya bapak bawa rakan bapak satu enggak berlima sama kamu enggak bukan ego harus iya enggak eh ini weh yang ditanya pekerjanya apaan ya udah pak apa dong disuruh baris disuruh baris gak apa ya sejujurnya harus cucu soalnya cowok disuruh baris disini nih di tengah nih halo halo disuruh baris di tengah sini ketak jadi gini pak ini rakan-rekan papa semua bisa dipercaya semua pak bisa karena saya tahu pasti selalu ada tikus dalam kepolisian pak urusan saya tikus itu jadi hubungan kami sama Daka itu emang cuma sekedar temen pak dan emang ada satu kita pernah bekerja sama pak bekerja sama pak untuk mencari tahu siapa polisi yang emang beneran korup di kepolisian dan membantu kelompok lain dalam hal ladang jadi padaka ini waktu itu saya akui dia memang orangnya itu menyunjung tinggi keadilan kepolisian pak dia gak bisa disuap segala macem saya saya bisa jamin itu tapi kalau misalkan kami tawarkan untuk beringkus bekerja sama untuk mencari tikus yang ada di kepolisian dia siap waktu itu pak jadi kami sempat beberapa kerja sama untuk mencari tikus itu pak ada satu yang udah pernah karena bapak tahu kalau gak salah namanya pak Pratama itu pun juga ada pak Daka ikut mencari info infonya dan terkata memang benar emang ada beberapa kepolisian yang bapak mungkin gak tahu mereka bekerja sama dengan kelompok-kelompok tertentu terutama di bidang garis poinnya di bidang perladangan pak nah kami pernah bekerja sama dengan Pak Daka untuk mencari tahu siapa kepolisian itu gitu pak makanya jadi kami ada hubungan dibilang spesial ya gak spesial tapi saya sama Pak Daka kita sama Pak Daka pernah melalui hal itu pak makanya kami tadi mungkin mencari Pak Daka gitu pak gitu pak dapet gak perangnya kenapa dapet pak satu Pak Pratama kenapa kan dia katanya udah diturunin jabatannya setahu saya berarti Daka gak setongkol juga sama kalian maksudnya dengan seperti itu Daka gak setongkol sama kalian ya setongkol pak tapi dengan tujuan memang untuk kebaikan kepolisian Pak kami juga gak jadi pada Daka kebaikan kepolisian apa kebaikan kalian? kami pun juga gak menutup kemungkinan kami dapat keuntungan ya Pak karena kami pun juga kalau misalkan ke ladang segala macem untuk itu urusan jalanan Pak ladang-ladang yang berawanan dengan kami itu kadang jarang ada kepolisian berpatrol segala macem jadi kalau misalkan memang ada polisi korup yang ketangkep jadi ladang tersebut bagi kami bakal lama dipegang kepolisian yang dimana kalau dipegang sama kepolisian kami pun juga untung gitu Pak tapi ternyata memang ada kepolisian yang korup waktu itu jadi mau gak mau kami harus mencari emang kepolisian yang bener-bener pure yang bisa anti-swap gitu Pak kami tahu Daka kan dari ini ya apa sih dia tuh ini apa sih Pak apa sih deks jobnya di kepolisian Pak jawab tax nya kenapa jawab tax nya Daka tuh dikepolisian apa sih Pak kalau gak salah saya lupa pro pump ya Pak Daka kan pro pump setahu saya pro pump kan emang dia menindak kepolisian-kepolisian yang memang melenceng kan Pak setahu saya nah makanya kami cari Daka waktu itu gitu gitu karena kami pun juga untuk beringkus kepolisian tersebut kita gak punya link-link yang ada di kepolisian emang bener-bener polisi yang pure kan makanya kami kemarin pancing-pancing Daka dan ternyata emang Daka gak tahu apa-apa jadi mungkin kami pikir kami bisa nih untuk bekerja sama-sama Daka untuk beringkus kepolisian yang korup gitu Pak tapi itu pun juga kami cuman dan sekedar tukar-tukar info sih Pak gak lebih menguntungkan bagi dia menguntungkan bagi kita juga itu pikiran bukan di instansi gak berarti Daka korup juga main sama kamu karena gak ada urusan ya kamu hanya ingin menghentikan langkah polisi itu dari polisi yang lain begitu gitu kamu ingin melakukan gangster itu atau anak mana itu penjahat mana itu lewat situ deal-breaking yang lain sama aja kalian main semua korup semua bukan menghentikan sih Pak kenapa ya pokoknya itu urusan jalanan sih Pak ya urusan jalanan kenapa bawa polisi sih ya itu untuk mencari tahu info siapa polisi yang korup Daka korup juga kalau di instansi tapi service nya itu apalagi selain itu tapi dengan apalagi kalian tapi dengan kebaikan Pak gak ada kebaikan itu sama aja saya tanya keuntungan buat Daka Pak dia dia membantu kita gak ada ya itu cuma keadilan Bapak Bapak jangan bilang gak ada keadilan Pak bagi instansi enggak iya dong Bapak jangan bilang gak ada keuntungan bukan bukan segi materi doang Pak ataupun jabatan kenapa saya bilang gak ada akhirnya kalian main begini Daka merugikan satu kota makanya saya bilang gak ada iya kalau misalkan untuk sekarang Pak kan kita kan konteksnya masih berbicara waktu iya itu kan gara-gara itu kalau kalian gak ada ikatan di awal tentang hal itu apa mungkin ini terjadi jawab pertanyaan saya betul betul iya kan betul kalau kalian mau gak makan cabai gak mungkin kepedesan di akhir kan betul betul Pak nah yaudah yang selain itu apalagi udah sih Pak kami cuma pernah bertukar info tentang polisi korup aja sih Pak info apa yang keluar dari meludah Kak ke kalian waduh waktu itu infonya bukan ke saya sih Pak tapi yang penting yang jelas tuh kalau gak salah tuh ya yang jarang patrol atau gimana dah yang sesimpel info yang simple-simple gitu yang tapi memang membantu gitu Pak yang bikin kita berasumsi setelah kita berasumsi kita mulai mencari bukti dan ternyata memang benar anggota JR yang lain ada yang mau nanyain deh ah ini saya Pak untungnya dari kalian udah kasih info kayak gitu tuh apa? ah itu urusan kami Pak kalau untung intinya itu menyangkut pautkan dengan ladang musuh kita Pak nah berarti kan sama aja kamu sama Daka kerjasama buat ngincer geng lain bener gak? bukan ngincer geng lain jadi gini Pak harus saya beberin aja deh Pak biar gak miskom ke bapaknya nih jadi salah aprihat nih jadi ada ladang tuh dulu di sindisor kalau misalkan memang pihak-pihak yang tertentu disitu kulis itu aman-aman aja Pak gak pernah ada yang pasel sekalipun tapi ketika kelompok kami ataupun memang kelompok yang tidak bersama dengan kelompok tersebut itu proses selalu datang dan kelompok-kelompok tersebut pun kalau misalkan di penjara atau dan sebagainya itu kadang dia melalui hukuman yang sangat cepat Pak jadi kami merasa dirugikan dirugikannya adalah ketika kami ke ladang itu polisi sigap ya kita mulai berasumsi berarti memang mereka ada main belakang gitu Pak bukan untuk menjatuhkan geng lah berarti setelah setelah kamu kerjasama Madaka hasilnya apa? kami gak bisa dapet ya hal-hal yang banyak yang apa ya kami berasumsi memang ada polisi yang korup tapi dengan pangkat yang besar cuman waktu itu sepertinya kami cuma bisa mendapat satu nama kayak Pak Pratama enggak 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 bukan itu soal ladang ini yang kalian dapet setelah kerjasama sama DAKA apa? patroli kayaknya masih udah mulai jalan ke situ Pak tapi gak menutup kemungkinan masih ada yang main di belakang Pak Polisian saya cuman butuh asumsi doang sih Pak katakan kami bukan seperti bapak-bapak sekalian yang harus ada bukti makanya kami butuh bukti dan kami gak bisa dapetin bukti itu kalau misalkan kita gak punya orang yang bisa mendapatkan bukti-bukti tertentu yang lain ada yang mau nanya ini ada yang mau nanya lagi menambahkan paling pajak boleh pajak izin menambahkan boleh Pak Cine? mau ngomong sama saya apa Pak? ngomong sama Bapak? ngomong sama Bapak saya izin ngerokok Pak ya? saya izin ngerokok Pak ya? ya bener kamu mau ngerokok ya gak boleh Pak ya gini langkahmu untuk ngedekatkan ke Polisian apalagi tertinggi saya salut dirimu mencari dirimu mencari seseorang yang emang bener-bener polos dalam arti bisa disetir sama kalian dan ini yang kalian dapatkan saya pun lahir juga bukan dari keluarga ke Polisian dan saya juga tahu hal-hal apa aja yang bisa untuk menjatuhkan beberapa kelompok lain mungkin dan apa-apa aja yang mesti saya dapatkan informasinya betul lo pas Allah betul tapi Bapak melewati tujuannya tujuan kita bukan menjatuhkan geng lain Pak tapi menangkap Polisi yang korup ya makanya eh makanya saya salut dirimu gak ngedeketin mungkin M1 mungkin saya atau mungkin jajaran yang lainnya karena kamu menutup kemungkinan disitu pentinggipun ada yang main Pak ya itu oke itu menurutmu kalian kan balik lagi yang saya bilang yang mungkin di pikiran kalian kelompok kalian ini satu orangnya lemah dan bisa disetir ya kalian gunakan mungkin itu kecolongan dari kami anggota kepolisian memberi suatu amanah kepada Kak untuk berdiri di lapangan dengan bebas dan saya pastikan untuk kasus ini saya bawa kemeja hijau dan yang kemungkinan padakah bisa 80% keluar dari kepolisian ya itu urusan intansi Bapak sih cuman Bapak inget Bapak jangan lupa Polisi korup yang yang tertangkap waktu itu dan jawabannya diturunkan itu adalah berkat Daka kalau gak ada dia mungkin kepolisian gak akan bisa tuh cari tikus yang ada di kepolisian gitu aja sih Pak tapi gini yang Bapak saya agar perlu tahu juga dari sudut pandang kepolisian gak menutup kemungkinan juga nanti Pak Daka bakal bekerjasama dengan Bapak ataupun sudah melakukan kerjasama dengan Bapak dalam bidang yang lain oh no no Pak hanya itu aja Pak karena Padaka gak pernah mau untuk bekerjasama hal-hal yang melenceng dari kepolisian ataupun keuntungan buat kepolisian kayak mungkin mencari polisi korup kalau untuk masalah geng-gengan gitu Padaka gak pernah gak pernah mau deh makanya kami kuat untuk mencari polisi korup tuh ke orang yang seperti dia iya karena kalau misalkan saya saya misalkan bisa menamp misalkan saya nih dapat satu polisi yang saya menawarkan keuntungan bagi dia dan buat kepolisian tapi tujuannya adalah jalanan atau geng-geng seperti itu Pak kalau dia mau berarti kami tidak bisa percaya karena gak menutup kemungkinan dia pun pasti bakal bisa bekerjasama dengan kelompok lain Pak gitu benang merah yang saya dapetin dari tadi kayaknya kamu gak defending padaku terus ya gak defending sih Pak saya kasih ke fakta Pak fakta mungkin fakta yang udah saya dapet dia malah gebukin orang di garkot sama jaru saya gak tau kalau hal itu Pak nah makanya saya kasih tau di depan mukamu sekarang ngebacokin orang di garkot ngebacokin anggota ke polisi yang ada di garkot yang mau mengamankan dia bakal goblok juga nih banyak yang dirimu gak tau banyak yang udah dakal lakukan dan banyak yang bisa ngejerumusin dia bentar lagi keluar dari kepolisian nendang orang kayak gitu menurutku kayak ngebalikin terapak tangan Bapak mending menendang orang yang yang ini Pak yang gampang menembak suspek Pak daripada mengurusin orang-orang kayak gitu banyak kepolisian yang gampang tangan untuk menembak suspek ya kalau misalnya itu cara kami untuk mendapatkan informasi kenapa tidak bukan mendapatkan informasi hanya untuk menyuruh diam hanya untuk menyuruh diam anak saya ditembaknya waktu itu di dalam kampol yang notabedenya itu udah di dalam kampol kan ini bisa saja melakukan teaser gitu untuk buat dia diam ataupun dengan cara halus eh cara kepolisian banyak lah gak harus main tembak take down dar 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 harusnya Bapak yang beringkus polisi-polisi seperti itu harusnya kayak gitu udah saya ringkus masalahnya apa lagi apa belum informasi yang berarti masih ada berarti udah gak ada tuh Pak orang itu nah kalau misal ada mah ada masih ada iyalah jadi menurut Bapak itu bukan hal yang fatal fatal sekarang saya balikin fatalan mana yang udah tadi Pajr beberkan dengan apa yang kalian lakukan sekarang sama aja bukan malah lebih fatal bukan betul nah yaudah impaskan ada lagi udah Pak saya cuman saya kan cuman ditanya saya kasih info aja buang buat buat Bapak Bapak eh denger kamu terimakasih kalau kamu memang seperti itu peduli sama polisi saya ucapkan terimakasih gak Pak saya gak peduli Pak saya ada keuntungan di situ ya terus kenapa kamu terlalu ngomong cari polisi korup cari polisi korup karena saya dapet keuntungan dari situ kita karena kita bisa meladang tanpa ada tanpa adanya patroli yang memang segaja untuk menangkap kami saya tahu semua ujung-ujungnya semua tuh kalian pakai aja polisi ini saya tahu semua itu peringatan buat kalian gak usah lagi begitu-begitu main-main sama polisi buat nyari keuntungan pribadi tapi itu untuk keuntungan kepolisian juga Pak jangan lupain itu Pak gak gak ada lah kalau misalkan ada tikus kepolisian gak tertangkap apakah itu bukan kerugian kerugiannya di kalian bukan di polisi di kepolisian juga dong Pak kerugiannya di kalian karena kalian yang cemas karena kalian takut ketangkap betul karena kalian takut keciduk betul karena kalian iri betul orang itu gak keciduk saya keciduk betul kalau masalah itu tinggal tunggu waktu cuma kerugian di kepolisian tidak ada yang jelas masuk semua oh berarti Bapak menutup mata tidak menutup mata kerugian kepolisian itu dengar kamu hilang ya aset baru rugi kalau tetap-tetap masuk kriminal itu pada akhirnya nanti ya gak ada ruginya sebut siapa Pratama aku bilang Pratama 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 kerjasama-sama sebut saya lupa waktu itu coba Bapak tanya ke Gane aja yang harus infonya Gane soalnya kamu tanya nanti sebut ya saya kasih tau catatan itu udah berwarna-warna catatan kepolisian semua warna ada jadi semua orang masuk sel gak ada ruginya kita masuk orang-orang itu jadi berarti Bapak suka dicap jelek gitu kalau Bapak bilang ada polisi korup ngecap jelek kalian enggak ada kepolisian korup nih Pak terus Bapak bilang gak ada kerugian korup yang sebagaimana ya itu Pak korup yang seperti apa yang bekerja sama emang untuk materi gitu kan keluar sendiri dari mulutmu kan keluar sendiri dari mulutmu kan keluar sendiri dari mulutmu ada kepolisian bekerja sama untuk menguntungkan diri sendiri yaitu materi kamu sendiri dapat keuntungan dari dirimu kok materi iya saya ngomongin polisi yang korup kalau ada polisi yang korup seperti itu bagi Bapak kan gak ada kerugian kan udah bisa bilang Bapak bilang mati tapi kan ujung-ujungnya gak mati ujung-ujungnya gak mati kan saya bilang kerugian di kepolisian hilangnya aset iya kalau cuma masalah kamu kan kamu sendiri yang keluar tadi mulutmu dapat keuntungan dari saya Pak saya jadi bisa ngeladang jadi bisa ini apa bedanya gak sama Pratama berarti keuntungan bagi bukan keuntungan ya sebenernya polisi tertangkap gak gini saya mencoba memposisikan di kepolisian Pak kalau misalkan memang ada polisi yang korup memang kalau misalkan tertangkap itu gak menguntungkan tapi ada kerugiannya Pak instansi dipandang jelek Pak kalau misalkan memang ada orang beransepsi ada korup dan ternyata memang benar adanya itu salah satu rugi Pak kerugian Pak pandangan warga lah saya juga bisa membeber-beberkan ke warga-warga yang lain itu betul menjadi kerugian bagi kepolisian Pak silahkan kamu beberkan beberkan kalau semua warga juga tahu kamu nyandera ya di RS itu saya bukan poinnya adalah bukan saya memberikan poinnya adalah Bapak menutup makta bahwa polisi korup itu adalah bukan kerugian itu jelas kerugian Pak barusan kan udah dibilang kerugian dari kami ya materi sorry bahan-bahan yang udah kami keluarkan dari inventaris kepolisian yaitu kerugian aset segala macam oke kalau cuman yang kalian lakukan sekarang ya hitungannya udah mencoreng nama bahaya kepolisian kalau misal orang tahu kalian kelompok island ini bekerja sama dengan provos kombespol DAKA untuk untuk itu kan kamu sebut sendiri kepentinganmu jadi bisa kamu meladang aman ya kan baru kepentingan saya Pak ya polisinya apa dia kan stongkol juga berarti sama kamu si DAKA itu ya tujuannya apa Pak untuk menangkap polisinya korup akhirnya DAKA korup juga itu loh kok masih main tujuan juga DAKA korup juga main sama kamu tapi kan dia gak dapet keuntungan Pak bodoh pun gak dapet keuntungan urusannya dia iyalah gak dapet keuntungan gak dapet keuntungan ya urusan dia nanti urusan perakama atau DAKA itu ujung-ujungnya ketahuan ya itu urusan kita yaudah kalau memang urusan Bapak saya bukan bukan karena saya tapi saya cuma ingin bertanya Pak ke Bapak berarti saya kan cuma ditanya disini ya Bapak yang menanya kepada saya berarti jika ada kepolisian yang memang ingin lingkungan pekerjaan dia dan instasi dia itu bersih dan dia menghalalkan segala cara untuk meringkus yang kotor itu adalah hal yang salah ya Pak eh yang punya buku catatan enggak saya nanya Pak berarti itu hal yang salah iya berarti itu hal yang salah Pak salah sama bener enggak ada korelasinya sama kamu agar tahu itu itu salah yang bener enggak ada ya bener untuk memberitahu itu bener kamu kira-kira sendiri kamu ngomong kayak kamu paling suci aja bukan paling suci saya cuma ngeliat setelah kamu keluar kata-kata itu menanyakan hal itu saya cuma ngeliat eh soalnya saya kan yang ngobrol dengan Padaka waktu itu saya cuma ngeliat Padaka ini memang dia ingin di lingkungan kerjaan dia dan instasi dia itu bersih doang Pak ngalahin dan enggak lebih dan ngambil keuntungan juga dari kita ya terima kasih sudah mendefeng Daka seperti itu dari sini saya tahu apa hubungan kalian sekarang kalian ini tunggu di dalam berdoa aja apa keputusannya karena fatal karena kita sudah akan konfirmasi lagi ke pihak instansi petinggi IMS berdoa boleh Pak silahkan udah di saya ke dalam lagi diantar ke dalam bisa Pak suruh co rp kayak gini co Daka dikeluar ini kepolisian hahaha apakah Daka akan menjadi bedside polisi baik yang disakiti dalam instansi dan menjadi orang yang sangat-sangat jahat dan menghancurkan kepolisian hahaha Daka tuh blackjack Daka waktu itu jadi villain hahaha hahaha silahkan kalau Pak ini mau masuk ini mau masuk pastu pastu nah ayo mau apa ayo mamai 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 sini sini eh Nenek enggak deh ngobrol lu Nek apa ya apa ya wad 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 sini 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 eh sini co sini co gue mau kasih info yang mau-mau aja dah kalau gitu buat hidup kalian gue lagi disetrap ntar ntar tadi gue diintrogasi co sama polisinya co katanya pertanyaannya itu untuk menentukan hidup kalian jadi mau gak mau tadi gue beberin si Daka yang pernah kerjasama sama kita dibanding kita yang dapat hukuman berat jadi dia maksa nanya ada hubungan apa kalian dengan Daka gak tau gue juga pokoknya pertanyaan ini menyakut hidup kalian kan gue kan langsung mikir ya oh berarti kalau kayak kalau gue beberin mungkin Daka yang bisa disalahin gitu kan hmm ya udah gue beberin kita pernah kerjasama untuk peringkus polisi korup gue bilang gitu terus ya dia ngerasa sih Daka juga korup pada kerjasama sama kita gue udah debat segala macam itu tujuannya untuk peringkus polisi korup dan sebagainya ya intinya polisi ngantongin info kayak gitu Nek oke gue kemana-mana ya gue kemana-mana ya gak ngerti gue juga kemana-mana emang kayaknya si Daka ini eh asumsi gue dicurigain sama kepolisian ini dia korup sama kita bro gitu yang gak masuk akalnya gini Cok soalnya gini lu baru soalnya gini lu baru masuk kota sak karena paling diintrogasi gak tau gak tau gue juga soalnya gini si Daka ini ini dia bilang katanya Daka gak mungkin tadi nge-iain kalian katanya buat nyandra di RS tanpa memikirkan resikonya saya yakin dia ada hubungannya gitu dia nge-iain tuh berasumsi berarti si Daka ini ada kerjasama hubungan dan apapun kepada kita Nek gitu Nek itu urusan internal mereka lah iya karena polisi yang lain itu gak mungkin mengiakan makanya dia nanya-nanya Daka ke kita ke gua iya kalo itu urusan internal mereka kalo masalah ini kan kita juga ini kan udah jadi skenario maksudnya bukan penyandaraan beneran gitu ibarat Kak iya makanya makanya kalo dihubungin tuh diangkat general kita kabur latihan aja gue pun udah nelponin Viper kok sebelumnya terus jadi gimana nih katanya kalian maka katanya makasih infonya ini akan sedikit menentukan hidup kalian kalian berdua aja di sana kami akan menghubungi PHKMS PHKMS pengennya kayak gimana kita tidur disini berarti kayak gitu berarti tergantung dari PHKMS tuh itu ada cewek juga nah kita kabur kita kabur kita kabur latihan kita kabur latihan mah kamu bener tua ini yang jelas kepalanya anjol apa tau ya gak jadi nikah ini bisa nih 10 orang 10 orang yang ikut bisa ayo 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 bisa 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 10 orang ayo 10 orang 10 orang bisa ini bisa ini bisa ini ya ini cewek-cewek yaa ini cewek dulu apa? aja lagi-lagi-lagi iyo iyo iyi ehm nanti gua kebun kepala gua kebun kepala gua kebun Buddhist Mom eyuh lucu banget issoy ini mau kabur pak yang rambutnya merah Sama aja di Oke, oke Belum he 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 ngunin nih mohon perhatiannya bapak-bapak sekalian Pak balap Pak Pak ya Pak ya Pak ya Pak mari Pak ini agak mau tigur yang mau tigur angkat tangan Ayah Pak ayah Pak saya Pak saya Pak ya oke yang mau tigur harap jalan ke arah sana ke meja sebelah itu ayo tidur ayo kamu tidur semua tidur 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 gue udah capek banget aja oh no oh no bang jiri kebanyakan tinggal banget no udah capek dia bang jiri kamu gak per haus cacing itu dia apa bang meji gak manuk aja gak manuk akal gak manuk akal Michael Jackson jangan nyium Vigo Michael Jackson ayo karena baru gak ada gue kalau selet bangku nih terus gak bisa di dilosin ini bangku aja bisa dicopotin bener gak bisa gak bisa udah bang jui tanem itu tanem ayo ini udah kebuka bang jisih nyir itu jisih nyir gimana ya ini bisa gak ya capek banget yang gue menyenyik coba bilang kan sama lu, aku beritahu kamu hari terakhir kamu mau pamat? kamu mau pamat? kamu mau kasih tau jalan, kasih tau jalan kamu mau kasih tau jalan kamu mau kasih tau jalan siapa yang ngirim-ngirim itu? wah kalian naif, bener-bener kalian bilang aja lu yang mau muter-muter mulu tadi lu nah lu wah nyumpah acara orang ntar gak jadi ke solo lu yaa yaa muset itu tampol wah waaah gelapan lu ya junet sekarang yang tidur disini dia alihin kesini ngapainnya? yaudah kayaknya tidur semua ya tidur ya 1 ayo 1 2 3 yaa yaa i got it eh support 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 temen tuh tanya support 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 bangjun kenapa aja luar belum? luar belum? luar belum? iiii tai nya hijau bau rita aja jo ah udah enak aku jaga itu aduh enak banget udah puji Tuhan puji Tuhan lah ini ibaran jadi bagi gue apa polisi apa gimana? ini 15, 15 15, sebentar lagi Oh ya Hai aku anak kuat tubuh aku anak kuat andruku aku buku Aduh kuat capek peliharannya Onyx Oh capek Hai tua eh Onyx sini Onyx aku anak kuat tubuhku saya capek iya sih Onyx capek udah tua aduh capek udah tua aku anak kuat tubuhku saya capek haa aduh capek jual PSU jual PSU aku anak kuat tubuhku aku anak kuat tubuhku Aaaa capek Hai hehehe Udah 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 kok santai begini ya Oke pemanasan ya kan Kalian ini penjara berapa bulan dah Aduh Ini udah setara ini Ini udah setara lima kali ngerampok Ini jadinya gimana coba Iya Iki Kenil Kenil Kita di penjara kita di penjara udah satu setengah jam internasional Coba yang bengisak lu jual iPhone enggak enggak Kira-kira Gabung Eh pak pak aman pak Maksud jam satu jam tiga puluh menit Baga semuanya Halo pak Bisa kondisi sedikit pak Iya pak Jadi gimana pak Aduh ngomong aja pak Cegi pekingi Cegi pekingi ya Karena di mata hukum yang di mata kepolisian Kalian telah melakukan penyanggeran di atas 20 warga sipil Di rumah sakit terutama Dengan ini kami nyatakan kalian semua Kami tahan yang menjadi tahanan Bisa kamu ngerti? Sampai Tahanan apa? Tahanan pegeral Sampai kasus ini selesai Yang akan dibawa ke meja hijau Ya Kami harap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Bisa mengerti situasi geng sikonnya Akan kita urus berkas-berkasnya Mungkin kalian akan menghirup udara bebas keluarga sel Itu ketika beragak di meja hijau Di pengagilan seperti itu ya Siap Untuk para anggota kepolisian Silahkan diproses selama Seperti yang kira-kira tadi ya Bisa dilengerti? Berapa lama lagi pak di prosesnya? Lama lagi pak sekarang Kita gak istirahat Berapa lama lagi pak? Kita udah 1,5 jam internasional disini loh 2-2 jam Lama banget disini Lama banget Masih kak di tindah Halo Iya kan Gak jadi nikah Nika jadi federal Iya gak jadi nikah Dika jadi federal aja udah Gak jadi nikah Karena taadit koca ini nikahnya di federal dah Kalau gak di pengadilan Ayo pak Thank you guys buat semuanya guys Pak Dari kuburan itu Pak saya tadi gak ada pak Saya gak ikutan tadi Saya cuma mau beri kesaksian Wah gila sih co Pak saya gak ikutan tadi pak Soalnya saya cuma mau beri kesaksian pak Saya baru bangun Halo 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 pak Halo pak Halo pak Saya tadi gak ikutan pak Saya cuma mau beri kesaksian Jadi saya diproses juga gak? Coba ditanyain pak Terus saya gak ikutan tadi pas waktu DRS Gue gak mau di penjara 2000 bulan BM6 kepada angkasa pak Ini ada Anak hijang yang berambut merah Katanya dia gak ikut terlibat dalam Penyanderan Ini dia di penjara pak Tidak pak Dia cuma memberikan kesaksian BM6 kepada BM1 Ini ada berambut merah pak Katanya dia tidak terlibat dalam penyanderan ini Apakah dia termasuk Atau di pidana juga pak Seperti teman-temannya di dalam Berambut merah pak Ini ada tulisan FUCK di jidatnya Jadi ini gak ikut tadi Tapi Jadi Gimana ini pak? Saya di luar pak Saya di luar kok ini pak bilang Jadi real nih bro 2000 bulan bro Namanya rambut biru tadi Dia datang terakhir Katanya gak ikut Katanya gak terlibat pak Saya gak terlibat pak Saya tadi beri kesaksian doang Lu bapak kalau terlibat Kenapa bisa ada disini pak Kan keluarga kami pak Saya tadi di Masuknya gimana? Langsung masuk aja tadi Boleh tadi Saya kan bawa itu Siapa? Direktur MS Buat memberi kesaksian katanya Jadi saya nganterin dia Sekalian menjemput keluarga saya Mana nih? Lu ada miscommunication Namanya kayak gini nih Kita bisa beri kajian Beri kajian 2000 jam Ada wis itu di luar Astaga Tiga juta Bilihnya cok Berapa? Tiga juta Tiga juta Tiga juta Gua duit aja Dua ratus ribu anjing Gimana? Tiga juta bang Tiga juta anjing Tiga juta 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 pada ruang kacau hai 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 2000 bulan 2000 menit 2000 menit berapa jam 33 jam cowok anjing tiga putih gajah mohon visi datang pada hai 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 Pak karena bapak melakukan kegiatan tersebut tapi tadi bapak pernah eh sempet bilang ke komandan saya kalau Hai bapak maka temen-temen bapak masuk sumur Bapak masuk sumur juga kan kan saya ngasih kesaksian Pak gimana sih Nah iya Bapak dikasih keringanan tidak dipenjara tapi cuma membayar denda aja ah denda berapa Pak sesuai regulasi yang temen-temen bapak lakukan 3 juta nggak mau saya aja sih disini ngomong sama General Bapak berapa saya dikasih saya memberi kesaksian saya di denda Hai kan saya niatnya ke awal kejenguk saya yang dipanggil nggak tahu kenapa kan tadi bapak yang ini bapak yang bilang masuk sumur satu ya mereka mereka itu yang ikut kegiatan saya makan nggak ikut kegiatan loh tadi bapak bilang katanya siap kayak gitu ya siap yang mereka maksudnya yang ikut kegiatan pasti siap semua kalau nggak ikut kegiatan marah siap Pak tapi keputusan udah kayak gitu Pak ya saya nego lah nego lah orang saya nggak ikut kegiatan saya udah udah ngasih kesaksian juga saya info banyak ke polisian info apa yang bapak berikan kalau ada info yang bapak berikan penting nggak mungkin Pak tetap dikasih dengan penting coba tuh tanya ke Pak Piper eh siap Pak General anjing dengan juta ya mereka ngikut kegiatan pas saya emang nggak ikutan nggak oh nggak saya bayar tiga juta udah saya aja cuma sejuta kamu ngomong disini nggak ada temenmu saya besok saya ngomong di belakang gua nggak mau ya bayar tiga juta gua nggak ikutan tuh tuh kan ada dana pinjaman itu Pak Oh ini dia masalah dendanya Pak berarti nggak masalah berarti orang saya katanya nggak dihukum nggak dihukum cuma dia beri ketinggatan beli denda terus ada dana 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 3 juta gila mau makan karena apa sesama aja Bapak ngebunuh saya itu mbak kan ada ini Pak bisa ini pinjaman itu di dekatkan saya nggak ada lagi yang bisa saya pinjemin kalau bisa dipinjemin biji dari saya pinjemin nih vano paylater itu Pak vano paylater siapa banyak kalau dipinjemin mah saya bayar perbulan gimana Pak ini bunga sepuluh persen dua puluh persen nggak apa-apa saya bayar perbulan nah itu tangannya kayaknya dijual mahal tuh Pak ya nanti saya nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa cebok saya kan ada tangan kan aja jijilah Pak gimana cemangin air sama cuma satu tangan saya tanya Pak cebok bisa pakai tisu Pak benernya bisa itu takannya mahal itu gedein saya nyetir gimana nyetir motor kan gas di kanan pak duit lagi kalau nggak pakai Matic bisa itu iya kan ada yang udah ada tiga itu namanya Bapak nyusahin saya jadinya kalau mau berusaha nggak usah hidup sih Pak sebenarnya hidupnya susah semua sih Pak ya makanya kita kan disusahin jadinya Bapak kalau misalkan tangan siap 3D Antek juga tangannya Pak boleh lah Bapak mau aku buntungin dulu sana kacamata bapak mau kacamata bapak ini Sultan ini bapak ini cuma dia pura-pura aja Sultan Sultan Tionghoa nah Bapak dari Tionghoa kok Bapak dari Tionghoa ya bukan bukan saya dari riung Sultan riung saya naik mobil di depan mobil saya di depan kok mobil Bapak ada ya udah gede Pak jangan kembangkan lah Pak mobil apa Bapak yang warna apa tadi saya nggak mau siap yang warna ini hitam GTA Oh oke ya udah gede sama saya aja Pak nggak mau fanopelator iya fanopelator sih minta keringanan denda itu emang gendanya berapa 3 juta ya 3 juta ya 299 lah ya 299 tuh bisa Bapak kalau mau pada naik gaji jangan gini tempat caranya gimana biar naik gaji gimana gimana iya Pak lihat aja tuh ya dibantulah Pak ya memeras ini pemerasan ini ini namanya resiko di jalanan Pak ya bukan resiko saya nggak ikutan siapa-siapa yang nggak ikutan saya nggak ikutan saya cuma kasih kesaksian Pak Sagar ya Iya tadi yang bukan sama Bu Ayesha kesini ya Iya saya bawa sama Bu Ayesha saya ada DRS saya bawa Bu Ayesha kesini cuman dia udah bahasa juga karena kebetulan saya juga di lokasi kita lihat kayak Pak Sagar sih di tempat ya tanya aja sama Bu Ayesha aja Pak iya kayaknya memang dateng udah sama Bu Ayesha tadi iya mobil saya juga di depan tuh Pak kalau nggak percaya lagi di saya kebetulan di dalam tadi juga saya cuma ngasih kesaksian aja tadi soalnya pas saya nanya-nanya keluarga saya saya dipanggil yaudah tapi kok masalahnya bisa masuk ya kan ada yang jaga di depan enggak tadi saya masuk aja pakai mobil masuk ke dalam nggak di kunci semua mobil katanya di depan Iya bisa di depan saya masuk ke dalam nggak di kunci semua pintunya otomatis padahal itu saya masuk ke dalam itu buktinya saya masuk ke di dalam tapi dendanya ringan loh Pak 3 juta ya orang saya nggak ngapa-ngapain Pak masih di denda kan Sumbang sih ke kota gitu Pak ya saya mending Sumbang ke yatim piatu ha kebetulan nih Pak kebetulan Pak saya juga yatim mending Bapaknya Sumbang saya juga gimana ya�� tries ada yang bisa anda lihat nggak 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 ada kok nggak ada kok ya udah udah ya udah saya udah pas saya keluar ya Pak ya tapi tunggu keputusan dulu jangan tungguin dulu Pak Ares, Pak Suga sama Pak Suga tadi Pak Ares lagi ini, di dalam mereka ngelawan miskin aja kita aduk oboy gomblo siapa? banyak banget eh itu, Sagara, jangan masuk oh, saya gak boleh masuk nanti kamu katanya gak mau ikutan saya beasap berbincang-bincang lagi rusuh itu dalam untung, gue tadi tidur guys gak ikutan untung, gue baru bangun untung untung, untung untung, baru bangun guys kalau jalan non-federal itu dari hukum langsung jadi, gini Pak ini, Bapak mau dijalankan wagi luar, Pak ayo, Pak emang saya gak boleh denger, Pak ya, Bapak wagi luar aja, Bapak sama anggota saya saya gabut di depan, Pak saya keluar gak boleh ke dalam gak boleh itu celaka, Pak at least ngaikin, Pak gimana? saya keluar pedal gak boleh ke dalam gak boleh gimana sih, Pak? gak keluar terus saya selesai ngapain jadi patung udah, udah dikacau denda, Pak udah berapa? 100.000 eh, mana ada 100.000 ada katanya 100.000 oh, 100.000 doang, Pak yaudah saya kasih lagi ya, enggak, enggak, enggak orang tadi sih kata yang kata Pak yang bintang 3 kata yang gak dapet ah, mana ada nih Bapak gak ngerti bintang saya berapa tuh ah, ini mah masih Mayor Satu Mas ini, Pak mana ada Mayor Satu Mas, Pak nggak ada Pak saya masih di denda gak? orang saya gak ikutan tuh, Bapak berarti belum di denda berarti Bapak disini dulu ya, saya kan gak gak ikutan, Pak gak ada gak ikutan tadi kata kamu nyebur satu, nyebur bareng ya, tapi kan saya gak nyebur pas itunya kegiatannya saya cuma ngasih kesaksian orang yang pada ikutan pada nyebur bintang kejorah bintang kejorah ini, Pak bukan hal bintang kejorah Bapak, ngasih kesaksian disini kalau gak ikutan buat apa, Pak ya, saya dipanggil sama? sama tadi, Pak Jawa Pak Jenderal-Jenderal tiba-tiba saya dipanggil eh, rambut barang sini kalau gak dipanggil, Pak saya gak ngasih kesaksian, Pak nah, tujuan awal, Bapak kesini berarti bukan ngasih kesaksian, kan? bukan, menyeguk sama membawa Pak Direktur IMS eh, Bu Direktur IMS ASA katanya ditelepon ada polisi yang mau interogasi IMS jadi sekalian saya bawa kesini sekalian saya jenguk keluarga saya soalnya tadi pas saya tanya-tanya pas saya ke RS buat nanya Bu Ayesha katanya anak-anak saya pada Nyanderal dan segala macem lah terus katanya polisi mau interogasi yaudah sekalian saya pengen nanya apa yang terjadi kesini gitu terus Bapak tiba-tiba ngasih kesaksian tentang? dipanggil buat nanyain ya, tentang Baka yaudah saya kasih tau ini gini aja Pak Bensa tuh untuk orang ini silahkan balik aja ke rumah biar ngabarin temen-temen yang masih ada di rumah tuh apa yang terjadi sama temen-temen yang sekarang disini iya ini emang dibibasin Pak tapi kata Pak Jen tadi dikasih dendanya doang saya gak gak terima Pak ada dendanya orang saya gak ikutan justru harus saya dapet kompensasi ngasih kesaksian nah itu kompensasinya Bapak gak jadi tahanan federal Pak ya kan karena saya gak ikutan juga Pak bukan kompensasi itu ya ini yaudah Pak Bensa tangkap aja udah di ini dendang apa pada yaudah saya perkelang ya Pak gak boleh Pak tuh kan kayak ke dalam gak boleh keluar gak boleh gabut banget nih Pak ini aja Pak cabutin rumput nih rumput udah ada panjang-panjang tuh segera saya sapi kurang denda kurang denda gak ada Pak gak ada uang saya bayarnya Pak ini nangan talent pung hah nangan talent nih pung nangan talent kalau gak mau diberi denda cabut rumput tuh sampai kecabut gimana saya cabut gimana wah pak wah pak wah dia suruh cabut rumput ini sampai kecabut dikira saya OB sampai kecabut ini kita ke dalam Pak ayo Pak kita dengerin drama nggak boleh nggak boleh nggak boleh bisa ya dia Frank fast quest jangan dianggap saya nggak ngeliat ya aduh jok 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 keluar he aneh gue kan pengen denger dialognya betul 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 kasus yang kita perbuat tadi bapak bisa aja langsung panggil kita gampang dong kita tangan kota bapak tinggal lupa bapak langsung keputusan sebelah pihak langsung memasukkan 2000 bulan pak menurut saya itu gak make sense soalnya ini seperti keputusan pengadilan 2000 bulan saya mau ngomong siapa dan namanya siapa ini saya Rome ah lanjut soalnya kita bilang seperti itu karena itu seperti keputusan pengadilan 2000 bulan dan 3 juta uang denda sedangkan kita mau dibikin ke pengadilan berarti hukumannya double seperti itu oke mau yang mana dulu nih saya jawab nih sebenarnya dua-duanya sama pak tinggal dijawab aja oke bentar ini gini kasus kalian menghadapi untuk kasus penyandaran dan tahanan berjalan itu udah pernah kami lakukan ya dan sabar dong pak saya belum kelar nih sabar ya jadi potong dulu yang hanya wajib lapor itu cuman satu atau tiga orang dari sekian banyak yang kalian datang dulu ke samsat untuk menculik satu anggota saya yaitu pak Wisma satu dua untuk regulasi tersebut sudah ada di regulasi kepolisian undang-undang very major offensive kenapa saya bilang mesti 2000 bulan karena saya gak mau penyakit lama timbul kembali dalam arti saya beri kalian kesempatan tapi kalian menyianyiakan dalam arti menyianyiakan yaitu tidak melakukan wajib lapor masih ada yang mau ditanyakan namanya oke karena menurut kita kita melakukan pelawan itu itu gak adil untuk kita yang kedua untuk kasus ini kita gak ada gini IMS tidak merasa dirugikan dan warga pun tadi kita melakukan itu ganti rugi segala macam emang secara mental dan finansial kita ganti dan kalau misalnya kita berandai-andai berapa emang nanti orang yang di luar yang emang merasa dirugikan gitu ketika pingsan gak tertolong makanya disini saya meminta data dari pihak kepolisian siapa aja emang warga yang tadi tidak tertolong dan tadi emang merasa dirugikan sudah menghadap kepada saya saya ganti rugi secara finansial dan apapun makanya maka dari itu menurut saya kalau hukuman 2000 bulan itu ditentukan oleh persidangan menurut saya buat apa ada persidangan kalau misalnya memang ini hukumnya memberatkan kita juga gitu loh karena disini skenario nya saya balik lagi ini bukan penyanderaan yang memang sesungguhnya ini adalah skenario saya saya lamaran loh cuman memang caranya seperti itu dan makanya kalau memang ada yang dirugikan saya minta datanya berapa orang yang memang tadi tidak tertolong atau segala macem kayak gitu loh walaupun Bapak melakukan penyanderaan tidak seperti penyanderaan biasanya tapi yang Bapak hadapi itu polisi badan polisi disini bukan untuk dipermainkan bukan untuk dipermainkan berarti kan yang merasa dirugikan dari pihak polisian kan bener gak yang merasa dirugikan dari pihak polisian kan nah maksud saya gini loh kalau emang yang merasa dirugikan dari pihak polisian kalau emang dengan cara seperti ini saya tadi sudah melakukan minta maaf segala macem kalau ketentuannya hukum itu beda lagi Pak kalau misalnya Bapak memindah kita atau melakukan apapun kalau misalnya konsep yang sudah saya jelaskan tadi atau tidak hukum apa yang kita bawa apa yang kita lakukan seperti emang yang emang tadi kita lakukan penyanderaan yang emang harus dikenai hukum beberapa bulan baru kita terima gitu loh jadinya kalau kayak gini jujur dari pihak kita mohon maaf nih kita berat untuk menerima ini karena tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan Bapak pun merasa seperti itu dong ketika memang tidak sesuai apa yang Bapak dapat atau Bapak lakukan Bapak harapkan ya Bapak juga gak akan terima itu dari kita bukannya kami menolak kami kami kooperatif dari tadi yang kita melakukan itu surprise tech seperti itu kita kooperatif langsung keluar dari rumah sakit kita tanpa melakukan bahasa basi kita angkat tangan siap dibawa karena kita tahu ini tidak bakal terjadi apa-apa dan yang kedua ini rencana sudah dibilang kepada Padaka saya sudah bilang kepada Padaka rencana ini kalau misalnya ujung-ujungnya Padak oleh pihak kepolis atau gimana itu saya angkat tangan karena itu internal polisi yang jelas saya melakukan ini sudah ada bukti dan sudah ada keputusan dari Padaka seperti itu dan Padaka pun mengiakan untuk hal ini gitu loh Pak make sense sampai saat ini karena saya bisa berani jamin warga gak ada yang dirugikan IMS gak ada yang dirugikan disini polisi hanya dirugikan dari batas waktu oke gini ada yang makan minumnya tipis saya timbal balik ya untuk IMS yang barusan kamu sebutkan yang merasa tidak dirugikan itu dikarenakan acara tersebut menyangkut direktur rumah sakit saya sudah berbicara kepada beberapa orang yang ada di IMS tadi saya sudah menanyakan kenapa kalian kok kayak bodo amat IMS kayak gitu ya mau gimana Pak direktur saya saya mau ngomong apa tertekan dalam situasi tersebut oke mau ngomong dulu apa gimana nih saya kelarin nah disitu udah saya tarik kesimpulan juga bahwasannya saya pemikiran aja semoga aja ini gak betul semua yang IMS yang bawahnya itu udah pada disepir semua pemikirannya nah tahan dulu ya karena saya jujur kan bukan ini gak sabar ya sabar dulu gak ada waktu yang ngomong Pak ada drama Pak drama kita harus mendengar drama Pak dengar drama dulu Pak yang sudah ada diregulasi kepolisian menyandar lebih dari 10 orang apapun alasannya rekomendasi hukuman mati Pak drama Pak drama harus didengar ini Pak drama biar FF biar FF atau kebodohan yang sudah ingin lakukan yang artinya membebaskan kalian menjadi tahanan kota bukan tahanan federal nah berarti kan disitu udah ketimpangan kan Pak maksudnya itu kan keputusan dari Bapak keputusan dari pemikiran Bapak makanya gini saya minta siapa yang diruikan dari pihak IMS kalau emang merasa tertekan atau merasa disetir pemikirannya saya minta buktinya kesini kita lihat masing-masing biar jelas dari pihak Bapak dari pihak kita itu maksudnya sebenarnya gini apa sebenarnya gini Pak Bapak melakukan kitab penahanan yang tadi itu yang sampai 2000 bulan karena dari pihak kepolisi kan Pak bener gak maksudnya keputusan dari polisi semua kan karena polisi merasa tersakiti dengan kejadian yang lalu-lalu bener kan Pak ceritanya dulu satu itu ya kan bukan loh terus kenapa tadi Bapak ngomongnya seperti itu tadi kami melakukan pertahanan karena kami merasa sakit yang dulu kita sudah ngasih keringanan tapi kalian pada bubble intinya kayak gitu kan oke keringanan pada bubble peraturan yang ada di kota ini baru itu kalian tadi tadi kan Bapak bilang gini Bapak yang ngomong sini iya oke gini tadi Bapak mau ngomong gak mau dipotong sekarang saya lagi ngomong Bapak mau motong gimana sih ceritanya oh mau ngebales eh ya udah lanjut bukan ngebales Pak bukan ngebales Pak Bapak kan tadi lu sendiri kayak gitu udah lanjut aja Pak udah lanjut aja gak usah ya udah gue coba kayak gitu yaudah gue pokoknya ini apa ya Bapak inti dari segala inti Bapak melakukan penahanan di federal itu karena Bapak merasa tersakiti dengan kejadian yang lalu-lalu oke oke karena itu Bapak gak mau jadikan kita tahanan kota kan sekarang kasih kita kesempatan untuk menjadi tahanan kota Pak dan kasih kita kesempatan untuk wajib lapor kepada Bapak pihak-pihak kepolisian dan Bapak-Bapak ibu-ibu polwan semuanya ya kasih kita kesempatan kita gak bakal ngasih gak bakal nyanyain kesempatan kita itu Pak negatif loh kenapa negatif Pak Bapak kan lakukan penjara 2000 bulan itu kan karena yang lalu-lalu kan bener kan karena yang udah dikasih tahanan kota gak mau wajib lapor ke polisian bener kan sekarang gini aja kita ambil simpelnya Bapak saya mohon mohon banget Pak kasih kita kesempatan jadikan kita tahanan kota Pak dan kami semua akan wajib lapor sesuai yang SOP Bapak bilang tadi itu Pak ya sebenernya itu yang diberikan Pak masalah saya lanjut lagi omongannya Pak ya karena gini sejujurnya kalau emang definisi penyanderaan itu menurut polisi kan kayak gimana soalnya mengganggu ya maksudnya gini ini tuh skenario Pak bukan penyanderaan yang sesungguhnya balik lagi saya garis duain gitu Pak dan ini sudah ada saya laporan kepada Pak Daka sebenarnya harus bermasalahin kok masalah intern dari polisinya aja Pak gitu loh bukan dari kita kami ini kami ini udah melakukan semua prosedurnya loh seperti itu kalau emang sih ya kita harus tindak secara hukum ya kita siap ditulis secara hukum karena senjata itu gak ada yang kita pertama kita gak menggunakan senjata api kita pun kooperatif ketika emang polisi sudah memasuki area seperti itu dan ketiga gak ada perlawanan dari kita sedikitpun Pak gak ada tindak ofensif dari kita penyerangan ataupun gak ada Pak kalau misalnya Bapak menyimpulkan penyanderaan-penyanderaan yang lain Bapak harusnya tahu ketika berada di lapangan seperti apa betul iya disini gak ada yang emang merasa dirugikan apapun itu Pak kalau emang merasa ditertekan atau merasa tersekir pemikirannya atas dasar itu makanya kita buktikan bareng-bareng disini gitu loh Pak sebenarnya ini kasus yang emang gini loh ini tuh sudah ada konfirmasinya kepada pihak kepolisian emang udah ada konfirmasinya gitu jadi kalau misalnya Bapak menyalahkan kita ya kita masih bisa membela cuman kita disini disini kita kooperatif tindak aja sesuai hukum yang emang kita membawa sejarah tajam atau itu seperti itu loh Pak karena ini udah ada konfirmasi kalau saya yang melakukan ini tanpa konfirmasi saya gak bakalan mau Pak gak bakalan mau saya melakuin ini ini ada konfirmasi dan dia kan dari kepolisian gitu loh Pak gak bisa Bapak bilang dari kepolisian Pak kalau cuma dari padaka doang padaka polisi atau bukan Pak? oke gini padaka polisi atau bukan? polisi tapi Bapak gak bisa ngegaris bawahi dari kepolisian polisi dong padaka polisi dong bener gak? apa bedanya? kayak saya waktu dulu ya saya gak ikut tapi saya tetep suruh wajib lapok gini gini bedanya padaka kan polisi jadi kenapa saya bilang kepolisian karena padaka polisi kalau misalnya padaka penjahat saya bilangnya kepenjahatan Pak pasti itu kata-katanya kayak gitu jadi saya garis bawahi kenapa padaka saya bilang kepolisian karena padaka polisi gitu loh kalau kepolisian itu lebih dari satu Pak maaf Pak iya kesatuannya kepolisian bukan padaka? iya tapi pengucapannya kalau kepolisian itu dia lebih dari satu padaka itu satuan dari kepolisian bukan? iya iya tetep kepolisian tapi bukan polisian kan itu kita membahas-membahas ini ini masalah kata loh seperti itu loh jadi menurut saya saya sudah konfirmasi ini tuh kejadian ini tuh konfirmasi kepada oke kalau misalnya Bapak itu sudah terima itu kepolisian saya konfirmasi lagi saya sudah konfirmasi kepada polisi yaitu padaka dan diiyakan kalau misalnya ini saya gak diiyakan saya gak akan menjalani ini Pak jujur saya juga masih takut terhadap hukum apalagi hal-hal yang seperti itu karena pemikiran saya itu hanyalah skenario yang saya jalani jadi saya udah merasa aman karena ada polisi yang menjelani apalagi saya juga tahu padakapun disini sebagai adep propam yang memang jabatannya juga bukan main-main gitu nah jadi kalau misalnya emang ini didasari atas kriminal ya kenapa harus diiyakan kalau misalnya diiyakan kita gak bakal lakukan gitu loh Pak kalau misalnya emang mau ditolak harusnya ditolak dari pas saya minta izin jadi menurut saya ini gak imbang mohon maaf Pak saya mau tolong bentar Pak tadi sesuai dengan yang saya dengar dari padakanya sendiri padakanya tuh mengiyakan untuk mengkonfirmasi ke atasan-atasan yang lainnya Pak padaka mengiyakan Pak mungkin bisa dipanggil lagi padakanya padaka mengiyakan oh yaudah iya iya nanti gue dateng gue bisa hadirin di kota itu saya berani jamin kalau saya merekam hal itu saya merekam itu yang keluar dari mulut padaka saat itu jadi intinya menurut saya ini miskomunikasi dari mungkin dari padakanya kepada emang bapak sekalian kepolisian kalau misalnya dari kami ya kami jujur merasa keberatan kalau misalnya kasusnya sampai sebesar ini seharusnya gak usah diiyakan di awal kalau misalnya emang tidak ada jaminan seperti ini gitu loh jadi menurut saya yaudah gini aja kita negosiasi secara lancar aja aman aja Pak kalau misalnya masalah itu kalau emang kita harus jadi buat tahanan kota ya kita jadi tahanan kota kalau misalnya tindak sesuai apa yang kita bawa juga ini bukan kriminal yang emang kriminal gitu Pak ini tuh balik lagi saya jelasin ini skenario Pak tidak ada penyanderaan yang sesungguhnya yang biasa dilakukan oleh orang-orang di luar sana harusnya bapak tau definisi penyanderaan tersebut kayak gitu Pak maaf saya disini berbicara panjang lebar apa segala macem karena saya balik lagi saya jelasin ini hanya skenario iya masa gak paham-paham sih kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya penyanderaan terhadap wali kota baru itu penyanderaan beneran Pak karena itu dilakukan dengan serius gitu loh Pak ini serius penyanderaan ini Mas apa? ini kan gak serius karena konsep ini konsep ini gak serius Pak ini tuh skenario karena yang tau kamu kenariomu yaudah coba tanya Pak siapa yang emang dirugikan tanya warga-warga yang di dalam ini Bapak boleh jangan bilang siapa yang dirugikan kan kamu bisa jelas lihat iya saya kan jelas Pak fungsi vital rumah sakit mati kan kejadian itu iya makanya saya bilang kalau misalnya kalau fungsi vital di rumah sakit mati berapa orang yang saya rugikan di hal itu makanya saya minta datanya siapa yang saya rugikan biar apa? kamu nyari orang itu apa? biasanya mau tau pembuktiannya maksudnya bisa gak saya apa-apain saya ganti rugi kalau misalnya emang dia rasa dirugikan Pak makanya biar jadi bukti yang jelas bahwa saannya ini tuh bukan tindak yang emang semata-mata kriminal sesungguhnya seperti itu loh Pak bisa digarisbawahi itu Pak iya itu pengakuanmu karena skenariamu gak ada yang tau hal itu kalau misalnya ini skenario saya dan saya tidak aman Pak jelaskan ngomong ini ini nyebut nama kamu terus kayak agung bener namamu disini kayak jagoan kamu kamu mengiakan iya apa enggak? iya jawab aja Dak yang emang pas itu lu mengiak jangan tutup supi jangan belum buka lu iya pasti yang mengiakan Pak benar kamu mengiakan iya Pak oh gua keluar ini orang ini keluar Kak udah Kak mari padahal ikut saya padahal kalau saya gak diakan saya gak akan mau benar bisa dilihat kan disini saya tahu resikonya untuk melakukan hal seperti ini oke kamu tahu resikonya memang berarti kamu masuk perangkap orang bodoh itu juga si Dakar itu wah itu gak bisa itu intern Bapak Pak saya gak bisa mengurus hal itu disitu disini bukan intern Mas salah bukan intern enggak kalau misalnya kalau misalnya Bapak bilang hal bodoh apa gimana ya saya kan tahu kalau polisi saya kan gak tahu kalau misalnya di dalam bodoh atau segala macem urusannya apa Dakar bukan jawab siapa gak bisa nentukan kalau kamu tahu hukum kamu gak ngelakuin itu meskipun kamu sudah diiakan oleh kepolisian ya sekarang gunanya polisi untuk menjamin seperti itu karena saya mengadukan ini ke Dakar apa kayak gitu berarti sama aja kalau misalnya kayak gitu saya gak akan lakuin ini Pak kalau misalnya gak diiakan kayak gitu loh Pak balik lagi itu juga udah hubungin general kok Pak kan Bang iya kan generalnya juga saya hubungi saya udah main-main Pak sumpah ini semua sudah saya pikirkan matang-matang sampai saya pun izin dari pihak kepolisian gitu pihak kepolisian dan saya izin padakah selaku polis seperti itu Pak makanya iya gini loh penyanderaan itu apa sih maksudmu penyanderaan tidak serius itu apa coba jelaskan dulu penyanderaan yang tidak serius itu adalah penang yang tidak serius itu nih Pak ya kalau yang tidak serius itu yang tadi saya lakukan tidak ada yang dirugikan tidak ada yang emang tidak ada yang emang apa nih saya sakiti tidak ada yang saya gimana-gimanain saya ganti rugi secara finansial atau secara mental itu tidak serius Pak menurut saya kalau yang serius itu minta jaminan minta sesuatu melakukan itu dengan sungguh-sungguh sampai cenderung merekomendasikan untuk membunuh sangkannya itu Pak itu yang menurut saya serius disini tidak ada keseriusan Pak disitu oh berarti polisi main-main ini semua dampaknya apa foto sekarang gimana nah berarti gini loh Pak berarti yang merasa dirugikan bukan merasa dirugikan dong itu langkah yang sudah diatur dari Kapolri langsung tadi teman saya udah bilang Pak ya kan teman saya udah bilang kenapa kita ngelakuin kayak gini gara-gara apa Pak kita udah ngomong ke salah satu bagian dari kepolisian yang menurut kita sorry-sorry menurut kita petinggi dari kepolisian dan dia mengiakan Pak jika loh pada misalkan Bang Gane ini minta izin misalnya kepada kade yang tadi dan gak dibolehin kita gak bakal melakukan Pak ini kan saya bilang salah langkah kalian izin sama orang itu orang jangan rindu loh orang itu tidak bisa memutuskan sesuatu gak jadi apa-apa orang saya gak tau Pak saya kan gak tau Pak kalau misalnya dia kayak gitu ya makanya dengerin dulu kedua impact dari skeneromu ya apakah kita atau polisian tau itu satu kedua apakah warga yang di luar rumah sakit itu tau kejadian yang di rumah sakit itu adalah prank ujung-ujungnya ya makanya karena dampak itu SOP yang keluar dari Pak Kapolri langsung status kota menaik menjadi siapa undang-undang keluar disitu sampai akhirnya undang-undang sudah ada disitu ditentukan semuanya secara hukum dirapatkan dengan baik dan benar keluar semuanya peraturan-peraturan itu standar operasional petersedur itu itu yang kami jalankan kalau di ujungnya ini kalian bilang prank itu resiko dari kalian bukan dari kami karena kami tidak ngeliat skenario di akhir bukan nilisan saya skenario di akhir nilisan saya penyandaraan itu masalah Daka dasar masalah internal sendiri kalian salah langkah masalah Daka internal sendiri bukannya saya salah langkah Pak berarti ada jaminan dari mulutnya Daka mengiakan berarti ya berarti saya lakukan ini Pak kalau misalnya ini balik lagi saya kenapa makanya kan saya bilang gara-gara kamu mengiak gara-gara kamu percaya Daka mengiakan kamu salah langkah ya saya mana tahu sih Pak kalau misalnya emang harus diiakan oleh Daka Pak saya mana tahu kalau misalnya Daka bodoh Daka tidak bisa memutuskan yang saya tahu saya apa sih pengetahuan saya tentang emang itu Pak saya tahu Daka pakatnya tinggi aja itu udah Pak itu yang saya tuntut keadilan disini loh itu doang sebenarnya kalau misalnya emang kriminalitasnya tinggi yang emang kriminalitas kriminalitas sesungguhnya baru silahkan saya gak bakalan banyak omong seperti ini Pak silahkan proses saya secara hukum gitu gini ini gak mungkin ketemu persepsi saya kepolisian sama persepsi kalian benar makanya undang-undang jelas terbaca bisa terbaca ya saya juga sebagai warga juga gak bukan yang kamu menuruti undang-undang karena menurut saya undang-undangnya terlalu memberatkan dan merugikan kita yang jelas-jelas kami tidak iya bukan yang jelas-jelas kami pun tidak melakukan itu secara sesungguhnya gitu gitu loh kalau misalnya undang-undang sesungguhnya atau tidak itu kan kalian yang tahu orang lain gak tahu hal itu orang lain waktu pertama kamu datang ke situ menyerbu menyergap warga-warga yang lain tetap takutan pertamanya dan akhirnya orang lain itunya walaupun ujung-ujungnya iya walaupun ujung-ujungnya ya pre oh bukan iya emang iya tapi kita semuanya kan ganti rugi Pak bener gak apa yang tadi loh kita boleh berleban satu orang berperbaan saya boleh berbaca stres saya segala macam itu itu saya pertanggung jawabkan itu lupa sumpah dan yang memikirkan lebih 10 10 bangsa yang ini meminta orang yaudah makanya nanya tadi penanggung jawabannya apa tanggung jawaban sama polisi ini saya siap dihukum kita siap dihukum sesuai dengan sesuai dengan emang yang apa yang kita lakukan sesungguhnya jadi kalau saya melakukan senjata ya enggak yang kita lakukan gini kita membawa senjata tajam kita melakukan apa namanya melakukan kriminalitasnya seenggaknya penyandaraan yang biasanya kayak gitu kayak gitu penyandaraan yang emang biasa itu saya bisa lurusin lagi loh gini gini ini polisi ini cuma kerugian loh pak bukan kriminal gini gini tadi dirimu bilang jaminan daka buat kalian aman segala macem kan ya ini yang kalian dapetin jaminannya wah kalau itu masalahnya gini loh pak ya berarti saya maksudnya kalau disini saya merasa dirugikan dong kalau misalnya emang kayak gini iya dirugikan sama daka gak bisa bukannya kayak gitu saat itu walaupun emang daka sekarang jadi bermasalah atau gimana daka masih pihak polisi masih memegang teguh polisi ya saya percaya kinerja polisi berarti saat itu seperti itu loh pak makanya saya melakukan hal ini ntar kalau misalnya saya melakukan hal lain saya dibilang gak percaya dengan kinerja polisi oke terus tadi dirimu bilang mau dihukum sesuai apa yang ada di undang-undang betul tapi yang masuk akal apa yang masuk akal kalau misalnya gini loh pak yang gak masuk akal itu gimana pak yang gak masuk akal yang gak masuk akal ketika emang ini kalau misalnya yang gak masuk akal itu ketika emang kita harus dibilangnya cap penyanderaan 20 warga apa yang notabene itu bukan penyanderaan gitu itu bukan penyanderaan pak ya balik lagi itu skenario lamaran saya kalau skenario sandranya tuh bukan warga-warga sipil biasa pak temen-temen kalian tuh kalian tuh jadiin fake sandra nah betul pak ujungnya mereka juga tau ini aja tuh warga sipil biasa pak warga sipil yang biasa iya warga sipil biasa pada akhirnya mereka juga tau kalau itu skenario dan tadi mereka berbahagia untuk hal itu itu saya bisa jaminin pak target saya pranknya tuh kamu jadi orang apatis seperti itu mas bukan apatis pak saya bukan apatis saya memikirkan saya memikirkan apa yang menjadi tolak ukur hukum pak disini tolak ukur hukum iyalah karena disini kalau kamu bilang tolak ukur hukum apa yang kamu lakukan tadi terlepas dari skenario itu tindakan terorisme lihat polisi semua disini karena kalian kasusnya berat tindaknya terorisme kejadian di luar udah banyak kalau masalah di luar ada kriminalitas kalau kriminalitas di luar apa segala macem akhirnya terorisme disini ya terlepas dari generom itu tadi makanya semua polisi disini fokusnya sahabat kalian penjagaannya semua itu dia tuh kalau kamu tetap bilang skenario semua orang happy apatis kamu bukan apatis ya kalau misalnya bapak bilang ini disimpulkan sebagai penyandaraan berat ya bapak juga apatis dong secara ngalang kok apa adis nah bener gak undang-undangnya jelas kok melakukan keputusan keputusan yang emang ya kan ini cuma berbeda kacamata pak ini yang dirugikan dari pihak kepolisian doang ini bukan permasalahan kriminal menurut saya ini permasalahan siapa yang dirugikan loh undang-undangnya jelas penyandaraan ya undang-undangnya jelas kalau menurut saya itu bukan penyandaraan pak bapak kan juga gak tau di dalam ya menurut bapak itu penyandaraan kalau misalnya menurut saya itu penyandaraan hukumnya gimana hukumnya menurut saya ya gak usah dilakukan hukum karena itu bukan penyandaraan gimana pak kalau misalnya seperti itu karena itu bukan penyandaraan definisinya udah jauh berbeda iya berarti kamu apatis terus gak berguna nih polisi semua disini ya bapak juga apatis kalau misalnya bukan yang gak berguna pak kita terima kepentinganmu sendiri yang kamu mau sampaikan bukan kepentinganmu sendiri gak mau denger dari kepolisian bapak kalau misalnya disini gak ada kamu kalau mau ngomong sama polisi ya kalau kamu bilang taat hukum kamu baca undang-undang gak ngelakuin hal itu meskipun dia kan dari kepolisian polisi yang sekarang disini dia menjalankan SOP SOP sudah diatur dari sananya sudah ada sudah ada pak saya juga gini loh pak kalau misalnya gak di iahkan juga kan balik lagi saya bilang penggunanya saya percaya sama polisi pak kalau misalnya itu di iahkan juga oleh polisi bener gak urusanmu sama dakah dakah tuh bukan siapa-siapa saya kasih tau sama kamu iya memang dakah bukan siapa-siapa tapi kemarin pas saya ngomong masih jadi siapa-siapa itu polisi dia tinggi bangetnya saya tau juga bukan siapa-siapa kamu salah langkah udah dibilang salah langkah kalau kamu memang taat hukum yaudah itu diikut deh apa yang kamu masalahkan berapa ya dendanya apanya tahanannya tahanannya sebenarnya gini sih mas sesimpel aja walaupun dirimu bilang dakah itu kepolisian apa segala macem ya kepolisian berpegang teguh sama undang-undang buku pedoman kami ya undang-undang apa yang kami jalani hari ini hari esok hari kemarin ya itu menurut undang-undang yang sudah disahakan oleh pak apolri jadi mau oknum salah satu kepolisian bilang iya boleh nyandra 20, 40, atau 100 warga dalam satu tempat iya berarti pribadi atau personal kepolisian tersebut iya sudah melanggar undang-undang tersebut oh saya gak sejauh itu pak mikirnya nah makanya ini saya kasih tau ya ketika bapak kasih tau kalau misalnya emang sekarang dilakukan ya kita jadi tau kalau misalnya kayak gitu ya saya juga gak bakal ngelakukan hal itu dibilang pak JR kalian salah langkah untuk menanyakan hal tersebut dan ini ganjaran dari hukuman kalian iya balik lagi saya intinya anak-anak saya gak terima kalau misalnya gak merasa keberatan lebih tepatnya kalau misalnya harus yaudah gini aja deh pak saya mewakili pak ini gak ada ujungnya nih pak saya mewakili keluarga saya ini kan menurut bapak kan ini adalah undang-undang yang berlaku dan segala macam dan menurut keluarga saya itu gak adil jadi kita jalanin di pengadilan aja pak dan sebelum ke pengadilan seharusnya keluarga saya belum dikenakan hukum apapun sebelum hukum yang mutlak dari keadilan betul? masal ada tadi gue juga ngomongnya kayak gitu bang ini kayak gitu aja jadi di hold dulu keluarga saya belum jangan dihukum federal atau denda sebelum keputusan hakim ketok palu gitu kan harusnya seperti itu kan kayak gitu aja pak biar memang keadilan yang sesungguhnya di peradilan yang berbicara gimana kan kita ada DOJ juga kan DOJ kan fungsinya buat apa untuk ini gak ada udah gak ada DOJ disini itu bisa tinggalnya di pengacara gimana itu menurut saya menurut solusi udah tadi udah ngomong kayak gitu kalau memang bapak bersikuku untuk hukum kami menuntut peradilan pengadilan sebelum memang hukum dilanjutkan dan hukum mutlak ditentukan disana tapi keluarga saya jangan dikenakan undang-undang yang berlaku dulu sebelum pengadilan itu jalan jadi tahanan kota aja kita wajib lakukan dulu aja kalau misalkan udah selesai dan bapak mau ngangkat kasus itu lagi yaudah tinggal panggil kita aja pak itu jalannya pak sebenernya kalau misalkan bapak mau ngangkat loh kok dengan cara sih tinggal panggil pak bapak tinggal panggil bapak bisa melalui saya atau bapak catat namanya satu-satu kita nongrong kasih tau aja kita nongrong dimana kita nongrong di lapangan basket itu rumah kami rumah besar kami gak mungkin gak ada orang ke situ kami gak akan kabur kok gampang nyari kita di kota nyari kita gampang pak tinggal cari yang baju-baju kalau misalkan bapak mau ngangkat kasus ini lagi kita bapak tinggal panggil kita aja gitu aja loh pemaksud saya tuh karena belum ada keputusan peradilan pengadilan itu yaudah jadikan kita dan kita wajib lapor pak kalau misalkan bapak mau ngangkat kasus ini lagi tinggal panggil kita pak kita pasti datang udah gitu aja fair dan kita tau putusan kita buat kita tuh apa gitu ya dan kami pun bersiap tanpa ada adanya keberatan jika memang ya pengadilan sudah memutuskan hukuman bagi kami kami siap karena kita disini bener-bener kacamata dan yang harus membentukkan itu hakim pengadilan kita punya pembelaan diri polisi pun juga sama jadi gimana pak polisi biar gak terlalu berlarut kan jadikan kita tahanan kota aja pak bapak data ntar kita wajib lapor ke bapak dan kalau misalkan mau ngangkat lagi panggil kita pak datang ke rumah kita pak atau misalkan lapangan basket pak di deket pom ini pak tempat pengambilan truk sampah tempat sampah iya kalau konsekuensinya kalau kalian didatangi kabur lari gak mau silahkan bapak tindak dengan keputusan sendiri tiap ke polisi ya silahkan tindak dengan keputusan sendiri kamu yang ngomong sama seperti tadi pak kami kooperatif sampai sini dan kalau misalkan bapak sudah ngasih jalan dan kasih kesempatan kita buat menjadi tanang kota dan bapak itu kita pasti bakal kooperatif lagi pak 981 berapa 981 981 ini semuanya disini kalian tapi satu pak sejauhnya temen saya temen saya ini gak udah ada yang tidur belum udah ada yang dipenjarain udah ada yang dipenjarain udah ada yang dipenjarain juga mungkin besok bisa diingin berapa orang coba cek dulu yang dipenjara disana coba dicek pak salah satu pak saya pak disini pak disini pak saya pak berapa orang yang sudah dipenjara 5 sampai 6 orang kayak tadi pak yang sudah diproses udah disini semua orang ya belum belum cuma 2 sabar lah minta tolong pak dilihatin pak di cell sebelah sana pak masih ada orang gak pak halo coba di radioen aja ini pak jair saya menyatot 5 orang aja coach bangun bangun langsung mbak aris kalian duduk disitu rapi rapi iya pak baik pak lepet tembok yang 5 apa yang gimana pak sorry oh semua mohon maaf kemandan itu datang mereka udah ada kemandan udah di atas udah di datang kemandan iya udah berdiri aja mas sana oh masalah mepet yang buk kamu baris juga kamu kita angkatnya itu di pengadilan nanti bisa itu pak duit denda saya pak balikin pak iya pak 3 juta pak iya 3 juta kerasa juga gak ada duit pak minus pak saya pak saya dapet KTM M ini mah kecamuk doang bapak-bapaknya di bimbing baik ya kagak tau kagak ngomong apa-apa gitu dipoto ini kita kayaknya si mulut gue masih buat berbicara sih udah nangin kok ini nyak woy tadi kayaknya kita rame iya kagetan wah seru nih RP pengadilan nih orang lu pernah ngomong waktu itu foto yang di ini yang di federal tau lu mas di mata gue masih 1951 anjing jam berapa sih 1951 ya gue baru tau federalnya baru ya 1951 jam berapa eh federal baru ya baru ngeh gue apanya federal banyak ininya sekarang kan tadi gue dari jam 8 berarti apa beda tempat ya beda tempat 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 gue juga bisa kok jadi pengacara eder terbreal ha Hai tapi udah.. pake ready AWP kan tapi kayaknya Isco udah Isco sendiri kayaknya siapa yang mau jadi pengacara Sole kuning nanti dari pengacara siapa kita betulnya gue tau ujung sih gimana enggak enggak menurut gue itu dengan satu dengan dagaan itu bisa hancur ya dengan dagaan sorry iya dengan dagaan itu bisa hancur itu iya dia melimpahkan kesalahan polisi ke kita jadinya apa apakah Kevin Jayaputra akan datang disini Pung di pantai ada kakak Lisa bisa siapa Taya oh gue lagi ngurus keluarga gue nih mau pada di hukum mati ah hukum mati iya sabar ya siapa ini emang Pung ternyata siapa hukum mati siapa hukum mati co Udah mati-mati aja Daka yang penting keluarga gue hidup Oh sebelum pengadilan ya Udah kan bisa kemungkinan hukuman mati ya kan Iya keputusan ini bisa dimasukin bareng nama kita kok sebenarnya Oh kita harus kemana Kenapa lagi Gar jelol itu Gak tau Iya coq iya mes datang coq Pak jendralnya mana pak Pak jendralnya itu yang disana Emang tadi bapak-bapak disuruh kesana ya pak Saya mau minta Aju banding pak Gak udah siap-siap Pak Jadi kata bapak Gak ada jendral apa apa ngapain Gak ada jendral ya Mana pak pak jendralnya saya ngomong bilang Itu tuh tuh Gak ada Gak ada jendral Gak ada jendral Iya 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 undur dulu coq Kasihan coq Karena Daka itu bisa sebagai light bukti kita nanti tuh Kalau pak Gendralnya gak di kota pak Gendralnya gak di kota Itu anggota JR Iya anggota JR Saya minta Jadi bilang dulu Gar Saya bilang dulu Gar Saya mau ngomong bilang Itu apapun hukuman dari kepolisian Tahan dulu sampai pengadilan Dada dakanya Gimana Dia gak bisa bersuara Mending lu yang kesana langsung Halo pak Halo pak 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 Ini izin pak Pak izin dulu nih pak Sorry nih pak Ini sebelum keadilan berjalan Hukuman yang apapun yang akan dijatuhkan kepolisian Mungkin bisa ditahan untuk Daka di Hakim Lah karena dia jadi saksi pak Betul Nah dia bakal jadi saksi pengadilan pak Kalau misalkan bapak Ini amit amit ya pak Bapak menghukumati si Daka Ya kita ntar saksinya dari mana pak Betul Betul Maksud saya Jangan Jangan dulu bapak ambil keputusan langsung secepat itu pak Biar kan udah jadi tahanan kota juga Kan Iya kan kita mau Kurang-kurangi berpersepsi sendiri mas Enggak saya bukan persepsi Saya ngasih tau nih pak Saya kan gak tau apa yang apa-apa lakukan disini Ya udah Ya udah Itu ya pak Aman pak ya Ya pokoknya saya bilangin itu ya pak Gak usah ngibilangin saya pak Ya cuman ngasih tau doang pasal Jangan rade-rade juga ya pak Kalau dia mati tau siapa penyebabnya polisi Ya co kalau mati polisi co Gak apa-apa Gak apa-apa Iya kalau dia mati udah tau kita penyebabnya siapa Foto tuh foto foto Buat balak alat bukti nanti Foto foto Betul betul Ada anak IMS yang bilang Gak tau sih kayaknya Gak ada deh anak IMS yang kayak gitu Tapi baik-baik aja kok semuanya Tapi katanya IMS ada yang gak terima Iya IMS ada yang gak terima intinya Iya katanya tadi gak terima Karena di blok kita Gak terima apa yang gimana Gimana lagi orang itu direktur Direktur kayak gitu bilangnya Gimana dia aja nih Ya sebenernya walaupun Walaupun emang gak terima ya Memang gini aja sih Ntar di pengadilan kalau memang Polisi ngurusin perasaan warga Nah itu menurut gue gak oke Gak make sense Kalau misalkan mengurusi kerugian Kita siap tanggung jawab Simple itu aja Iya terus kan tadi kan Katanya bukan masalah kerugian Tapi ini masalah banyak warga yang tidak tertolong Karena IMS jantung kota Nah mana datanya gitu Buat bayar rugian ya Gini kalau memang Cuman karena masalah itu Ketika kota siaga total juga kita gak ada Banyak yang tertolong Sama aja Iya Maksudnya ini bukan pertama kalinya Banyak warga yang gak tertolong ya Iya di pengadilan bisa tuh diangkat Iya gitu Maksudnya kalau Cuman ngeliat dari sisi Ini kan banyak dirugi kan Warga banyak yang tidak tertolong atau apa Sering kok kayak gitu Ketika kota siaga total Itu sama aja gitu Dan kalau misalkan ada warga yang dirugi kan Kan aku pun bilang Aku siap untuk ganti rugi segala macem Gitu Aku pun siap untuk ganti rugi Yang dimasalahkan selain itu Ya itu tadi Karena bilangnya kan Ini kan di jantung kota segala macem IMS dan polisi Banyak warga yang tidak tertolong ya Gimana Ketika kota siaga total juga sama aja Gak ada bedanya Pokoknya gue Kata-kata Deki Berandainya hukum gak bisa berandai-andai Gak boleh berandai-andai itu Iya Berandai-andai gak ada misalkan Itu 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 Gak ada Hukum ya mutlak Itu itu bukti-bukti Bukti-bukti Ada-ada Enggak-enggak Ada-ada Enggak-enggak Nah itu gak bisa Misalkan Misalkan Berandai-andai Mana dok Silahkan meninggalkan Arya Federa Gak pak Denda saya pak 3 juta Mana Denda 3 juta Itu dibicarakan besok deh pak Dendanya gimana tuh Di pengadilan aja palingnya Biar dulu ya Ya mah Gue bakal kepederal lagi nih gue Gak 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 Tinggal ini aja Datain siapa aja yang didenda totalnya berapa itu Ntar biar minta kerugian Kalau misalkan kita gak Ternyata tinggal bersalah Belum Udah biarin aja untuk denda Itu di pengadilan aja Totalin kita ada berapa orang Si Wesnya itu masih dipenjarain Seagaran Ke kota Masihnya ke Federa lagi Lu masih ketarik coba pasti Kan 2000 bulan Iya baru 2000 bulan Ya dia ke Federa lagi anak-anak Gue 1945 Enggak-enggak Caranya gimana ya Caranya minta lolosin dia lah Iya sih Semua sama rata Yaudah kita lolos aja udah Lah bukan dianya Lu temen Iya maksudnya besok dikampol Besok dikampol Besok dikampol kita iniin Apa namanya Diorusin lagi Diorusin lagi masa Pembebasan Itu mau Daka dulu udah anjing Kenapa Daka Pembebasan sekarang aja Kalo dendama nanti Itu bisa ke Panpo Aduh gak ngapain Soalnya kita balik pasti kesini Itu gampang ya Gek Gampang Kalo duit mah gampang Ya penting lu keluarnya aja Yaudah Ini kita udah dijenin Gue gampang sih Udah ya Kan gak akan ketarik terus Nunggu 2000 bulan doang Tinggal sekali doang ketarik 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 Yaudah tinggal jemput Itu udah di foto Dakanya udah di foto Udah ngebut Udah ngebut Udah ngebut Udah ngebut Oh iya ya Sebenernya Sebenernya Ya sebenernya sih Beneran ya cowok Daka yang salah ini Ini jujur ya Ini jujur ya Bener Eh lewat kantin Kantin depan coi Liat kantin depan Ini mau dibukain nih Kayaknya sama polisi nih Ya kalo bener ya Ya kalo bener ya Sesuai dengan ngikutinnya sope Ya Tadi gue itu Dapet-debat kata-katanya Dari polisi itu Ngomong gini cowok Dapet perangkapnya Salah Salah langkap Wah jir bener juga ya Gue kata Tadi dia cuci tangan nih Bisa Dia mau ngejatuhin ketidaka Atau gimana gue gak ngerti ya Gak manuk akal sih Dan si Sagara Tadi ada umuhan sama polisi Bahwa ada kerja sama matrikster gitu ya Sagak Iya Buat ngerangkap polisi korup Jangan-jangan dia korup juga tuh Oh Oh Cal nanti Tidak Kak kalo mati tumbuhnya dimana ya Kak Kalo mati tumbuhnya dimana ntar Di tanah Kak kata udah dia hitam banget Bang Jun Soalnya hitam banget hitam Ayo ayo Bobol pelennya yang bukan tahanan kota Pak Lu sendiri ya anjing Gak bisa jumpa Pak Pak siapa pak Pak siapa pak Pak siapa nih pak Alhamdulillah 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 Thank you ya Pak Pak ini untuk yang masih dikena hukuman Gimana pak Gimana pak Gimana pak Mau tau caranya gak Dari sini Gimana Apa Apaan Mau tau gak gimana caranya Gimana Nih Gua pengen cara coq Gua tau banget Ninja 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 Looting Looting listrik Satu Dua Tiga 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 Oh iya coq Bisa tuh kayak gitu Ayo Iya tuh bisa juga tuh Gimana nih terus gimana Gua udah minta jemput Gua udah minta jemput Yaudah Ini kan masalah kerugian doang bro Sumpah dah Iya kalo misalkan kerugian Pasti di pengadilan juga bisa Kita tinggal bayar kerugian doang Dan kita gak akan dihukum Gak maksud gua pengacara yang kompetensi apa ya Gua bisa jadi pengacara Kepin Lu bisa yaudah Kepin Dejaya Putra Tapi mager ya tang Set empat boleh Set empat oke Kan kan pengacara gak boleh Dari keluar ke sendiri Iya gak boleh coq Kepin Dejaya Putra Si Giri Jadi gendut Jadi si Giri Si Giri Yaudah ya Elgron ya Semuanya Siaga total Semuanya juga banyak kok Warga yang gak tertolong Iya 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 mariant ya Apa kita harus Anggaboyo Kalo hukumnya Kalo hukumnya berandai Tambahan dong Anggaboyo aja jadi pengacara Jangan-jangan Eh bang bang Ya elam bro Nampu nyangkut orang bang Jangan bang Anggaboyo aja coq Kalau emang Kalau emang Gak sesuai Dan berat Kalian jangan masalah Terima-terima aja Kalo punya argumen Toto Kalian 2000 bulan Kalian 2000 bulan 2000 bulan 3000 juta Terus kalian nanti pengadilan Terus denda lagi Apa Apa nanya Memet apa memet Hukum lagi Anjing gue bilang Dua kali lipat dong Kalian jadi Boleh Siapa ya Siapa ya Gua sih gak mau Gua sih gak mau di Dokumen kali lipat kayak gitu Haji Iya memet aja kali ya Vodka Vodka kali Apa memet Memet Ini ribetnya kalo gak ada yang tau Ini ribetnya kalo ada DOJ Gampang Ini Keluarga gua Lagi terkena Wabah Hukuman berat Wabah Hukuman berat lah Pokoknya kita Tadi kan ngeprank Yandra di RS Buat Kelamaran gane Cuma dari kevolusinya tetep gak ke Buat Ngejatuhin hukuman kita lah Akhirnya gua nego Buat dibawa ke pengadilan Terus kita butuh pengacara nih Oke Emang siapa yang Siapa sih yang jadi pusatnya itu Atau lu semua kena gitu Semua Gane sebenernya ya Gane yang lamaran kan Bukan Biasanya itu kan gini Semuanya kena Kalo gerakan Udah Gak ada yang kepalanya gitu diiniin Gak ada Gak ada semuanya Terus saya kaki tangan Semuanya semuanya Ya kalo misalnya tadinya Misalnya ada yang kepalanya kena kan Terus dia harus pengadilan itu Masih bisa gua bantu buat lolos Kagak ini juga bisa dibantu Banyak bukti-bukti segala macemnya Gua pun Gua pun juga bisa gua jabar-jabarin Cari 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 pengacar lain Gana gak perlu bukti lolos gitu aja juga bisa Yaudah lu mau apa kagak nih Jadi banyak Jadi pengacaranya kalau lu luar ada 2 atau 3 gitu Ya ampun Hah? Gak mau Gua ada Gua ada Siapa ya? Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gua gak main-main Siapa namanya? Ada namanya Siapa anjing? Tatang Tatang Serius Pung Ada Pung Gak mau gua Agak jelas lu mah Iya seriusan Kalo lu percaya gua Serius Pung gua gak main-main Ah ntar tiba-tiba datang kepin lagi Agak anjing Kalo datang kepin penggal bala gua Udah ntar gua kabarin dah Pokoknya kita pengen soalnya lu soalnya Kalo misalkan yang lain Ntar gua kabarin dulu lagi dah Yaudah kalo gua juga bisa Yaudah lu aja kalo gitu Yaudah nanti dah gampang dah Yaudah nanti kita ngobrolin harganya aja deh ya Yaudah gua gak usah pake harga Oh gua gak usah pake harga Oke Gak usah lu santai aja Oke kalo gitu Yaudah Yaudah pok Nanti Mewet mau katanya Mewet mau Udah yuk Buatnya 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 Gendong gendong Iya Gendong gendong Muat gak bego Gendong Mas One tank di bagasi Gendong gendong aja tuh cukup Oh iya satu di bagasi Satu di bagasi Gendong 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 lah lu Ada bagasi gak? Iya Gendong 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 Hai yang bisa ler Oh ya ngelakuin nganterin pas ini Pak tutup terikutin Pak polisinya tuh apa kaket SMC ya boleh itu juga boleh maksud gue pengacaranya kan kita banyakan nih pengacaranya nggak bisa satu Iya bener-bener kalau empat gitu ntar gua urus dah pusing banget bro geter-geter coq coba lari lah kita sembilan Sumpah ini nggak manuk akal anji nggak manuk akal iya kaket SMC aja dah baru toke tuh itu di tanden oh ya sih ke situ ke GPS lah oke thank you siapa namanya nih nadera what's your name my name is nadera you just nadera nad okay thank you for my pleasure to helping you guys itulah partinya tuh my pleasure teacher-teacher guru ya my pleasure like you guys sama-sama you're welcome gitu dibatkan kiri guru ini gua ngarida Kadhi apapain nggak ada saksi udah dipotokan tapi tapi ya sama gue juga udah udah dia tinggal permasalahin ini pengadilan istirahat deh siapa yang istirahat? eee.. Oliver kamu mau istirahat? no no saya berponnya terus siapa yang istirahat? ke... Oliver Oliver ya istirahatnya mau ya nggak sih ini nggak? masih lagi mancing-mancing lagi mancing-mancing Itu salah Kan kamu pernah kesini kan Ini siapa angin go Bule mana Nemu dari mana lu Tengku Cik Tuh mundur Mundur dimana lu Ayo Kau mau bawa mobilnya apa Eh, it's okay Oh, it's okay Coba kita SMC dulu Oke Urusin ini dulu Aduh, anjing Pencil banget gue liat bus kayak gitu ya Ngek Không Yeah Oke Oke Tidak ada penjara seumur hidup Cok bro apa sih nggak boleh dilihat enggak aku lagi manggel ini manggel romeng ya aku juga manggel hai 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 kita harus sampai bro, kamu saatkan kamu di mana? kan, kamu kenapa? aku kira kenapa kamu? anjing, sakit banget lagi sakit cok bro ada genzo ga bro? tidur, seterahat dia tidur oke oke gua pingsan di tamkot ga jadi, ga jadi pingsan ga jadi pingsan kalo pingsan maksudnya biar defak gitu oke 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 coba jadi nikah ya guys oke oke gimana bang? ini wajib lapornya 1 minggu, 2 minggu, 2 minggu, atau wajib lapor untuk pengadilan ini? wajib lapor aja dah wajib aja tuh tiap hari aja udah, tiap bangun ga maksudnya kalo misalkan kita sampai pengadilan tau nyatuh pengadilannya bulan depan gimana cok? iya 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 treatment treatment misalkan 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 makanya enggak makanya kita minta ini tanam kotanya berapa lama tuit ma tuit ma mari pak sakit sakit tapi standing mulai-mulai lagi nanti kita lain ya iya pak gal satu ekor ini gua yang bayar aja gal oke oke what up lho kalo liburan bagus satu ekor anjing 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 no 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 apaan no 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 udah jelas nih pak sumpah iya lu agung ikut ikutan bonyet tiga 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 wah sepertinya tidak ada cengkring lagi kita harus menyudahi saja sepertinya karena sesuai judul bentaran tidak ada billing yang nambah awas 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 awa 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 ah goblok baru kepen ih tohol jauh ada yang cengkring gua mau jadi kapitalis sekarang orang lagi nambungton bukan sobatun sobatun gua udah kelar takeaway selanjutnya itu ada penambahan billing jadi kita bentaran aja guys Ya Allah nih motor gue pake lagi dah Enak anjing Saldo mamaku kosong bank Udah lah ketemu besok aja udah Soalnya udah mau kapitalis soalnya Thank you yang udah pengen nonton Karena billing tidak nambah-nambah kita sudahi saja Terima kasih sudah menonton kegabutan pada malam hari ini Semoga kalian terhibur Walaupun gak ada hiburannya Kita ketemu besok Kayaknya besok gue live-nya akan telat Karena besok gue ganti VGA By the way jaket trickster hitam masih ada 2 piece guys Buat siapa cepat dia dapat Kehubungin WA bisnisnya trickster Trickster merch Jaket hitam varsity ready stop Besok gue ganti VGA